Wiro Sableng 017, 5 Iblis dari Nanking Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, 5 Iblis dari Nanking Di bawah pemerintahan Cugoan Chiang yang berhasil mengusir kaum penjajah Mongol didirikanlah Kerajaan Tiongkok baru yang diberi nama Kerajaan Beng. Sebagai Raja Cugoan Chiang lebih dikenal dengan sebutan Kaisar Taichu. Ibu Kota Kerajaan yang dulu terletak di Peking, Ibu Kota Utara, dipindahkan ke Nanking, Ibu Kota Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah segala kemungkinan serangan tak terduga dari bangsa Mongol. Di samping itu sejumlah bala tentara besar ditempatkan di Peking dan sebagai panglima tertinggi di Peking merangkap wakil langsung Kaisar di Nanking, oleh Kaisar Taichu diangkatlah putra kandungnya yang bernama Chuyulo. Sebelum meninggal dunia Kaisar Taichu yang bertahta di Istana Nanking mengangkat Huiti sebagai penggantinya. Huiti adalah cucu yang amat disayangi Kaisar, merupakan putra dari anak sulungnya, jadi adalah keponakan langsung Pangeran Yunglo. Pengangkatan Huiti sebagai Kaisar baru inilah yang kemudian menjadi pangkal silang sengketa dan malapetaka dalam Kerajaan Beng. Sebagai anak kandung atau putra Kaisar Taichu, Pangeran Yunglo merasa lebih berhak untuk menjadi Kaisar dibanding dengan Huiti yang hanya seorang cucu. Hal ini kemudian berubah menjadi pertentangan dan perpecahan dan pada puncaknya mengakibatkan perang saudara yang hebat. Pangeran Yunglo dengan sejumlah bala tentara besar menyerbu Nanking. Peperangan tak dapat dihindar dan peperangan ini bertambah dasyat karena tidak saja melibatkan bala tentara kedua belah pihak tetapi juga melibatkan banyak tokoh-tokoh dunia Kangong, Persilatan, pihak Selatan dengan mati-matian berusaha mempertahankan diri dari serbuan yang hebat itu. Namun segala upaya sia-sia belaka. Bala tentara Pangeran Yunglo laksana air bah. Selatan kalah, Nanking jatuh dan Kaisar Huiti tertawan hidup-hidup. Dia dijebloskan ke dalam penjara, masih untung tidak dijatuhi hukuman gantung atau panjung. Meskipun kemudian perang sudah lama berakhir, tetapi keamanan negeri tidak keseluruhannya dapat ditanggulangi. Di mana-mana sisa-sisa pasukan yang masih setia pada Kaisar Huiti mengadakan kekacauan, menimbulkan kerusuhan-kerusuhan, perampokan dan pembunuhan. Pos-pos tentara yang tak begitu kuat dan terutama yang terletak di tempat terpencil menjadi korban penyerbuan. Dalam suasana kerajaan Beng seperti secat itulah terjalinnya kisah silat ini suatu hari, sebulan setelah Kaisar Huiti ditumbangkan, serombongan pasukan kerajaan di bawah pimpinan seorang perwira muda berkepandaian tinggi tampak bergerak meninggalkan Nanking. Mereka tengah mengawal sebuah kereta berisi emas milik bekas Kaisar Huiti untuk dibawa ke Peking atas perintah Kaisar Yung Leng. Dua hari berlalu, rombongan telah jauh meninggalkan Nanking namun Peking yang menjadi tujuan masih amat jauh di sebelah utara. Karena matahari tidak bersinar terlalu terik dan angin sejuk bertiup sepanjang perjalanan, kusir kereta memegang tali les sambil bernyanyi kecil. Di sebelahnya duduk seorang, pengawal berusia agak lanjut tetapi memiliki ilmu silat bukan sembarangan, bahkan kepandainya setingkat lebih tinggi dari perwira muda yang menjadi pimpinan rombongan itu. Pengawal tua ini bernama Tian Gei dan dikenal dengan julukan Tian Gei si tangan baja. Di sebelah depan kereta yang membawa emas dan juga di sebelah belakang terdapat masing-masing enam orang pengawal hingga keseluruhan rombongan berjumlah 15 orang. Karena mereka membawa emas yang tak ternilai harganya maka keberangkatan rombongan ini sangat dirahasiakan. Sampai hari ketiga perjalanan berjalan lancar tanpa suatu halangan. Akan tetapi pada hari keempat, sewaktu rombongan mengambil jalan memotong terdekat memasuki sebuah hutan di kaki bukit terjadilah hal yang mengejutkan. Jalan di hadapan perwira muda pemimpin rombongan tiba-tiba saja runtuh amblas. Ternyata di situ telah digali sebuah lubang besar yang diganjal dengan ranting-ranting kecil dan kemudian ditutup kembali baik-baik dengan tanah serta didaunan. Tak ampun lagi kuda yang ditunggangi seng perwira, termasuk enam pengawal di belakangnya terperosok dan terjebak masuk ke dalam lubang yang dalamnya hampir lima kaki. Jika enam pengawal berseru kaget kalang kabut maka perwira muda tadi masih dapat menguasai diri. Dengan sikap tenang tapi gesit dan mengandalkan gingkangnya, ilmu meringankan tubuh yang lihai dia melesat dari punggung kuda. Sebelum kedua kakinya menginjak tanah, tiba-tiba telinganya menangkap suara berdesing. Menyusul kemudian terdengar jerit kematian yang mengerikan. Enam pengawal yang barusan berhamburan masuk lubang bersama beberapa ekor kuda tunggangan mereka, menggapai-gapai mencoba keluar dari lubang tersebut. Ada yang patah tulang bahu, tulang kaki atau tangan. Dalam keadaan seperti itu, belum mampu mereka keluar dari lubang, selusin golok terbang menduru, menancap di dada, Ada yang dileher atau perut, bahkan ada yang menancap di kening, membuat ke enam pengawal itu roboh, mengerang sebentar lalu mati. Kuda-kuda yang meringkik hingar-bingar juga ikut menjadi korban golok-golok terbang yang ganas itu. Akan keadaan kereta pembawa emas, bila saja kusir tidak cepat menahan tali kekang, pastilah kereta itu akan ikut menghambur terperosok masuk ke dalam lubang. Orang tua di samping kusir kelihatan kerenyitkan kulit kening. Lalu dia keluarkan seruan keras. Semua siap sedia. Ada tangan-tangan jahat yang menjebak kita di tempat ini selesai berteriak tangan kanannya lalu dihantamkan ke atas, ke arah sebatang pohon besar. Bangsat yang berani berlaku kurang ajar tunjukkan tampang-tampang kalian serangkum angin meneru keluar dari tangan Tian Ge si tangan baja dan krak. Batang pohon di sebelah atas patah. Cabang dan ranting-ranting serta dedaunan melayang gugur. Detik itu pula terdengar suara tertawa bekokokan yang menggeparkan seantro hutan dan membuat bergemetarnya mereka yang mendengar. Lima sosok tubuh berkelebat dari atas pohon yang tumbang dan serentak dengan itu enam batang golok terbang bersiuran ke arah Tian Ge. Karena tidak menduga akan mendapat serangan mendadak begitu rupa sedangkan dia baru saja melepas pukulan, Tian Ge menjadi cukup kaget. Dua golok terbang dihantamnya dengan tangan kanan. Begitu tangan kanannya beradu dengan golok-golok ala dua golok tadi melabrak baja dan patah. Tak percuma dia mendapat julukan si tangan baja. Dengan menjatuhkan diri ke samping dua buah golok lainnya berhasil dielakan. Golok kelima dapat ditangkis dengan tendangan tepat pada gagang golok. Namun serangan golok keenam agak terlambat dikelipnya. Brad. Bagian tajam golok merobek bahu pakaiannya melukai daging tubuh di bagian itu. Paras Tian Ge berubah. Jika dia masih dapat dihantam oleh senjata lawan yang keenam sudah dapat dipastikannya bahwa penyerang bukan manusia tingkat rendahan. Mengingat tanggung jawabnya dalam pengawalan kereta Tian Ge tak mau berlaku ayal. Dia melirik pada perwira muda di sampingnya yang saat itu sudah cabut pedang dan tengah menghadapi lima manusia yang baru saja melayang turun dari atas pohon. Kelimanya berjubah hitam. Empat berambut gondrong awut-awutan sedang yang kelima berkepala botak berkilat. Tampang mereka buah seperti singa lapar, penuh berwok dan menyeramkan. Panggangan mati mereka membersitkan kegarangan, haus darah dan maut. Lelaki gondrong yang tegak paling ujung sebelah kanan keluarkan suara tertawa. Tubuhnya tinggi kurus. Seputar pinggang jubahnya melilit belasan golok terbang. Bila dia bergerak senjata-senjata itu bergesekan dan mengeluarkan suara gemerisik menghidikan. Manusia ini dikenal dengan panggilan Guikun Kuitzu alias Guikun Si Golok Iblis. Dialah tadi yang telah melemparkan golok-golok terbang merenggut nyawa enam pengawal dan juga menyerang Tian Ke. Di sebelah Guikun Kuitzu berdiri, kamratnya yang memiliki rambut merah gondrong paling panjang menyelah sampai ke punggung. Rambut ini bukan sembelarang rambut karena bisa dipergunakan sebagai senjata maut. Rambutnya inilah yang membuat dia mendapat julukan Iblis Rambut Merah atau Ang Mabit Kui. Orang yang ketiga berdiri sambil rangkapkan tangan di depan dada. Kepalanya botak licin dan berkilat. Tubuhnya pendek gemuk. Dia terkenal dengan panggilan Tia Dau Kui atau Iblis Kepala Besi. Kalau kawannya tadi mengandalkan rambut sebagai senjata maka yang satu ini mengandalkan kepalanya sebagai senjata maut. Boleh dikatakan sebagian besar musuhnya menemui kematian ditanduk atau disodok dengan kepalanya yang botak keras laksana bola besi itu. Manusia berjubah hitam yang keempat tegak dengan sikap angker, lebih seram dari yang lain-lainnya. Tubuhnya paling tinggi dan paling besar. Dialah yang dikenal dengan gelaran Nanking Kuyong atau Raja Iblis dari Nanking. Dan dialah yang menjadi pimpinan dari semua manusia-manusia seram itu. Orang terakhir berdiri di ujung kiri. Dia bertubuh katai. Sepuluh kuku tangannya panjang-panjang dan berwarna hitam. Inilah Tui Hun Huimo alias Iblis Pengejar Maut. Tian Gei si tangan baja memandang dengan metel terpentang lebar pada kelima manusia berjubah itu. Dia berusaha menekan debaran jantungnya. Nanking menggok kui. Desisnya membisiki perwira muda yang tegak di sebelahnya. Mendengar bisikan itu berubah lanparasi perwira yang bernama Aks Chuliong. Sedang enam pengawal lainnya begitu mendengar siapa manusia-manusia yang ada di depan mereka jadi bergetar lutut masing-masing dan paras mereka laksana kain kafan. Siapa yang tidak kenal dengan Nanking menggok kui atau lima iblis dari Nanking. Lima datuk iblis golongan hitam yang berkepandaian tinggi. Pada masa perang saudara dulu mereka dikenal sebagai pembantu utama Kaisar Huiti. Begitu perang berakhir dan Huiti ditawan, kelimanya melenyapkan diri. Tau-tau kini muncul dalam keadaan begitu rupa. Melihat kera mereka muncul dengan menyebar maut, jelas kelimanya mempunyai maksud jahat dan keji. Diam-diam Tian Gei mengeluh. Meskipun perwira Chuliong berkepandaian tidak rendah akan tetapi menghadapi lima manusia iblis itu sama saja dengan usaha hendak lolos dari lubang jarum. Jago tua Tian Gei sudah mencium maut kematiannya sendiri kalau tadi perwira muda Chuliong hendak naik pitah melihat kematian enam anak buahnya. Kini setelah mengetahui siapa adanya lawan yang dihadapi maut tak mau dia harus menekan amarah dan tidak boleh bertindak gegabah. Chuliong membuka mulut. Sungguh tidak disangka hari ini kami akan bertemu dengan Nanking Ngo Kui yang terkenal. Mengingat perang telah lama usai dan pihak pemerintah juga tidak pernah mengutik-utik diri Ngo Wilo Chiampu sekalian. Meskipun dulu diketahui Ngo Wili membantu pemberontak Hwiti, maka adalah menjadi tanda tanya bagi kami mengapa hari ini begitu muncul Ngo Wili langsung menjatuhkan tangan maut pada anak-anak buahku yang tidak berdosa Gui Kun Kui itu. Orang kelima dalam urutan lima manusia iblis itu batuk-batuk beberapa kali lalu menyahuti. Perwira anjing peliharaan Ngo Wilo. Kau dengarlah baik-baik. Perang memang sudah lama selesai tetapi akibatnya masih tetap akan terasa, malah mungkin lebih hebat dari peperangan itu sendiri. Kau menyebut Kaisar Hwiti sebagai pemerontak. Kotor dan lancang sekali mulutmu. Kaisar Tai Chu sendiri yang mengangkatnya untuk menduduki tahta kerajaan Beng. Dan si Ung Lo yang temahak busuk itulah yang telah melakukan pengkhianatan, memberontak. Sekarang kalian sebagai kaki tangan Ung Lo keparat itu boleh merasa menang. Tapi ingat, akan datang harinya kalian akan menerima pembalasan merah paras perwira Chuliong yang dimaki anjing. Memandang nama besar Ngo Wilo sekalian aku masih mau memberi maaf atas kata-kata yang bersifat menghina diriku. Tapi penghinaan kurang ajar terhadap Kaisar Yung Lo benar-benar tak bisa diberi ampun. Oh begitu ujar Gui Kun Kui Tzu. Si Botak Tia Nau Kui menimpali. Kalau tak bisa diberi ampun, lalu apakah kau akan menangkap kami berlima? Habis bertanya begitu si Botak lantas tertawa mengejek. Rasanya belum terlambat bagi kalian berlima untuk kembali ke jalan benar. Bila kalian bersedia ikut ke kota reja menghadap Kaisar Yung Lo, aku bersedia memintakan ampun bagi kalian dan bukan mustahil Kaisar mau mengambil kalian-kalian sebagai pembantu-pembantunya. Dijadikan anjing peliharaannya seperti dirimu Tukas Tiat Nau Kui pula dan bersama kawan-kawannya dia tertawa gelap-gelap. Tian Ge si tangan baja yang sejak tadi bungkam mendehem beberapa kali lalu berkata, memang tak mungkin bagi kami memaksa Goui ikut ke kota raja. Sebaiknya lupakan saja apa yang barusan kita perbincangkan dan sekarang masing-masing kita sama meninggalkan tempat ini dengan aman, Chuliong hendak membuka mulut membantah ucapan Tian Ge itu. Mana mungkin kematian enam anak buahnya dapat dilupakan begitu saja. Bagaimana pertanggungan jawabnya nanti terhadap atasannya di kota raja? Namun ketika melihat isyarat metu yang diberikan Tian Ge terpaksalah perwira muda ini membatalkan niatnya. Tua bangka Tian Ge, kau memang pandai bicara, berkata Nan King Kui Ong, pentolan kepala lima manusia iblis itu. Tetapi kenapa kau dan orang-orangmu buru-buru hendak pergi saat itu Tian Ge sudah membalikan diri melangkah mendekati kereta? Langkahnya tertahan. Dalam batin dia bertanya apakah manusia-manusia iblis itu sudah mengetahui apa isi kereta? Didengarnya suara Nan King Kui Ong kembali, bagus kalau kau mau melupakan apa yang telah terjadi. Sekarang bagaimana kalau kau dan perwira muda ini masuk saja ke pihak kami siapa sudi bentak juliong dengan keras? Sebaliknya Tian Ge menjawab dengan bijaksana. Tawaranmu itu biarlah ku pertimbangkan dulu. Nanti ku kirim orang untuk menemui kalian berlima, Eh, mana bisa begitu aturannya, kata Ang Mohit Kui, orang keempat dari lima iblis. Tanya sekarang harus jawab sekarang Tian Ge jadi serba salah. Maaf, kalau kalian keliwat memaksa, mana mungkin. Ang Mohit Kui berpaling pada Nan King Kui Ong. Kalau begitu kita tak perlu bicara panjang lebar lagi dengan cecunguk-cecunguk ini Nan King Kui Ong menyeringai lalu mengangguk dan berkata, Bunuh mereka. Semua maka Ang Mohit Kui lantas maju menerjang culiong sedang gui kun ku itu menyerbu ke arah Tian Ge si tangan baja. Hai apakah kalian tidak akan membantu cuon-cuon besar kalian berteriak tui hun hui mo pada enam pengawal yang masih tegak tertegun di depan kereta. Para pengawal mengerti kalau mereka tak bakal hidup lama. Memikir sampai di situ rasanya saat itu mereka mau ambil langkah seribu. Namun mengingat tugas dan pengabian terhadap Kaisar, Keenamnya memutuskan untuk cabut senjata dan bergerak maju membantu culiong serta Tian Ge. Sambil tertawa mengekeh tui hun hui mo jentikan kuku-kuku jarinya yang panjang dan berwarna hitam. Lima pengawal menjerit lalu roboh bergelimpangan kena sambaran lima larik sinar hitam yang keluar dari ujung-ujung kuku tui hun hui mo alias iblis pengejar maut. Pengawal yang keenam bernasib lebih buruk. Tubuhnya mencelat dimakan tendangan manusia iblis itu hingga dadanya wancur. Sementara itu perkelahian antara gui kun ku itu si golok iblis berkecamuk melawan Tian Ge dengan hebatnya. Satu kali lengan mereka saling beradu keras. Tian Ge si tangan baja tersurut empat langkah sedang gui kun ku itu terpental tiga langkah dan lengannya terasa seperti hancur. Daging lengan di bagian yang beradu kelihatan membengkak merah kebiruan. Nyatanya julukan si tangan baja yang dimiliki Tian Ge bukan julukan kosong. Pukulannya datang bertuli tubi membuat gui kun ku itu jago kelima dari nan king menggo kui harus mengeluarkan kegesitannya berkelebat kian kemari untuk mengelakkan serangan lawan. Menangkis kini dia tak berberani. Sekali salah satu bagian tubuhnya kena dihantam tangan lawan pasti celaka. Setelah 20 jurus masih saja dia menjadi bulan-bulanan serangan lawan, gui kun ku itu jadi penasaran. Tanpa malu-malu dia menghunus golok besar yang terselip di pinggang kirinya. Sekali dia memutar senjata itu, anginnya saja membuat Tian Ge harus bertindak waspada. Dengan golok di tangan tampaknya gui kun ku itu berhasil menahan serangan tangan kosong lawan. Merasa mulai berada di atas angin manusia iblis ini lancarkan serangan-serangan ganas. Namun satu kali sewaktu tubuhnya kehilangan keseimbangan karena begitu bernafsu membacok dan ternyata hanya menghantam tempat kosong, dari samping Tian Ge memukul badan golok hingga senjata itu terlepas mental dan patah dua. Gui kun ku itu bersurut mundur. Melihat hal ini nan king ku itu segera berteriak, Tiat Nau Kui. Kau bantulah gui kun Tiat Nau Kui, orang ketiga dari nan king menggo kui yang berkepala botak itu menggerang. Dia usap-usap botaknya sambil bergerak memasuki kalangan perkelahian. Di saat yang sama gui kun ku itu kembali maju. Dan kini terjadilah perkelahian dua lawan satu. Dikeroyok begitu rupa mula-mula Tian Ge bisa bertahan beberapa jurus. Namun kemudian dia mulai tampak tergesak. Selain memiliki pukulan-pukulan tangan kosong yang deras iblis kepala besi itu ternyata amat berbahaya kepalanya yang botak. Tian Ge sudah pasang tekat. Kalaupun dia menemui ajal di tangan pengeroyok, paling tidak salah satu lawannya harus ikut mati bersamanya. Namun tekatnya itu sama sekali tidak menjadi kenyataan. Karena beberapa saat kemudian, dalam satu jurus yang hebat, selagi dia berusaha mengelakkan pukulan dan tendangan gui kun ku itu, tahu-tahu dari samping tiap nau ku ikirimkan satu serangan ganas. Kepalanya yang lebih keras dari besi melesat ke dada Tian Ge. Jagokaisar ini berusaha mengelak sambil memukul kepala lawan dengan tangan kanannya. Dia begitu yakin bahwa tangannya yang atas akan sanggup menghancurkan kepala lawan. Mana mungkin besi bisa menang lawan baja. Tetapi sesaat lagi ubun-ubun tiap nau ku ikirimkan kena digeprak, seperti seekor ular kobra tahu-tahu kepala manusia iblis itu melesat ke bawah, menyelusup menghantam perut Tian Ge. Tian Ge si tangan baja terdengar menjerit. Tubuhnya mencelat jauh. Terhampar di tanah tanpa bergerak dan tak berfernyawa lagi. Mati dengan perut pecah. Sambil bersihkan darah yang mengotori kepala botaknya Tian Ge tertawa gelak-gelak. Sementara itu perkelahian antara iblis rambut merah alias sang bohid ku ikirim melawan perwira muda Chuliong telah memasuki jurus ke-29. Meski Seng perwira memegang pedang dan mengurung lawan dengan serangan meneru-deru namun sebegitu jauh pedangnya masih belum mampu menyentuh tubuh lawan. Sebaliknya setiap kali Ang Morit Kui menggoyangkan rambutnya maka menghamburlah angin serangan yang berbahaya dan rambut panjang manusia iblis ini seolah-olah berubah menjadi pedang yang memapas atau menusuk dan membuat Chuliong terkesiap. Ang Morit Kui terdengar seruan Nanking Kui Ong, pimpinan dari lima manusia iblis itu. Jangan beri malu nama besar Nanking Menggoy Kui. Masakan menghadapi cacing tanah yang masih hingusan begitu saja kau tak sanggup membereskannya dengan cepat mendengar teguran itu. Ang Morit Kui menjawab, harap maafkan Pangcu. Bukan maksudku untuk Ming Ming. Tapi tubuh ini sudah lama tidak bergerak badan. Aku ingin mencari sedikit kesegaran. Tapi baiklah. Kau lihatlah ini, Pangcu sama dengan ketua pemimpin. Habis berkata begitu Ang Morit Kui mengeluarkan suara tertawa aneh. Kepalanya digoyangkan. Sebagian rambutnya yang menyelabahu melesat ke depan membelit pedang Chuliong yang datang menyambar. Perwira kerajaan ini coba menarik pedangnya. Dia jadi terkejut. Karena semakin ditarik, semakin kuat libatan rambut merah itu. Ang Morit Kui menyentakan rambutnya. Chuliong berusaha mempertahankan pedang. Tapi dia kalah kuat. Tubuhnya terbetot ke depan. Detik itu pula gerombolan rambut yang lain dari Ang Morit Kui menyambar ke depan, menghantam tepat kening perwira muda itu. Chuliong hanya dapat keluarkan rintihan pendek. Di keningnya kelihatan lobang besar yang mengeluarkan darah dari kepalanya yang rengkah bukit kecil itu terletak dua hari perjalanan kuda dari Hankou. Di sebuah peladangan gandum yang subur seorang lelaki berusia 40 tahun sibuk menyiapkan hasil ladangnya karena dua hari di muka seorang pembeli dari Hankou bakal datang memborong seluruh gandumnya. Di tepi ladang seorang anak lelaki berumur 8 tahun asik membuat puput dari gulungan daun kelapa. Dia adalah sandi anak pemilik ladang gandum itu sedang seng ayah adalah Ki Hokbun. Tiba-tiba Hokbun menghentikan pekerjaannya. Dia berdiri tenang-tenang. Sepasang telinganya yang tajam mendengar derap kaki kuda di kejauhan. Dia berpaling ke arah bukit. Di lareng tampak lima orang penunggang kuda bergerak menuruni bukit, diikuti oleh tiga ekor kuda yang membawa barang. Ada orang datang ayah, kata sandi seraya berlari mendapatkan ayahnya. Ki Hokbun mengangguk. Hatinya tiba-tiba saja merasa tidak enak. Makin dekat rombongan kelima orang itu makin tidak enak perasaannya. Kelima penunggang kuda berseragam jubah hitam. Di hadapan rumah Ki Hokbun lima penunggang kuda berhenti dan turun dari kuda masing-masing. Ingat akan istrinya yang ada di rumah. Ki Hokbun cepat-cepat keluar dari balik kerimbunan pohon-pohon gandum. Sandi berlari kecil mengikutinya dari belakang. Sepuluh langkah dari langkan rumah, orang berjubah hitam yang tubuhnya paling tinggi dan paling besar mengangkat kedua tangannya, tertawa bergelak dan berseru, Hokbun Chiangkun sesaat Ki Hokbun tertegun dan kaget. Sudah sekian lama tak seorang pun pernah lagi memanggilnya dengan sebutan Chiangkun itu. Sebuah sebutan terhormat yang hanya diberikan pada perwira tinggi kaisar. Dan kini ada orang yang memanggilnya dengan sebutan itu. Namun ketika dia mengenali siapa adanya si tinggi besar itu maka dia pun berseru gembira. Muceng Elhiong, ku kira siapa? Sungguh pertemuan yang tidak disangka keduanya kemudian saling rangkul. Ki Hokbun lalu berpaling pada empat orang berjubah lainnya dan satu demi satu mereka merangkul pemilik ladang gandum itu. Lima sahabat lama berada di sini. Benar-benar membuat aku gembira, karena suara ribut-ribut di luar. De Chun Giok, istri Ki Hokbun meninggalkan masakannya di dapur dan menjenguk keluar. Ini anak Chiangkun tanda tanya orang berjubah tinggi besar yang bukan lain adalah Nanking Kui Ong bertanya sambil memandang pada sandi. Betul, dan gadis itu tanda tanya lelaki berambut merah Ang Morit Kui menunjuk ke arah pintu. Mendengar disebutnya gadis yang lain-lain ikut berpaling. Dia istriku, menerangkan Ki Hokbun. Waktu perang ibunya Sandi meninggal dunia. Hidup sendirian di peladangan begini sepi sekali. Aku lalu mencari pengganti ibunya Sandi, bola mace lima manusia iblis itu bersinar-sinar seolah-olah hendak menelanjangi sekujir tubuh Chun Giok. Perempuan yang cantik jelita yang tadinya mereka sangka adalah seorang gadis itu ternyata adalah istrinya Hokbun. Nanking Kui Ong basai bibir dengan ujung lidah lalu berkata, Ah, sungguh nasibmu jauh lebih beruntung dari kami, Chiangkun. Kau kini hidup tenteram, punya anak, punya ladang luas dan punya istri muda cantik sekali Kui Ong basai bibirnya kembali dengan uyung lidah dan tenggorokannya tampak turun naik. Diam-diam Hokbun merasa tidak senang melihat sikap dan kero memandang kelima orang itu terhadap istrinya. Cepat-cepat ia berkata, Chun Giok masuklah. Hidangkan anggur harum. Lalu atur meja. Sahabat-sahabatku ini tentu dahaga dan lapar, Chun Giok segera masuk ke dalam sementara Hokbun mempersilahkan kelima orang itu masuk ke rumah dan mengambil tempat duduk. Sambil berkipas-kipas sesekali Nanking Kui Ong yang nama aslinya adalah Bu Cheng melirik ke ruang dalam mengintai istri Hokbun. Kau beruntung sekali Chiang Kun. Beruntung sekali. Ujar Nanking Kui Ong. Hokbun tersenyum. Antara kita tak ada lagi ikatan atau hubungan ketentaraan. Karenanya tak usah menyebutku dengan panggilan Chiang Kun itu. Ah, kau terlalu merendah. Kau tahu dalam waktu singkat kau akan dikembalikan pada jabatan lamamu sebagai perwira tinggi. Bahkan mungkin sebagai seorang jenderal. Dan orang-orang kembali akan memanggilmu dengan sebutan Chiang Kun. Kau tak usah sungkan-sungkan. Bukankah begitu sahabatku empat orang yang ditanyai sama menganggup menanggapi ucapan Nanking Kui Ong itu. Bu Cheng Nghyong, kata Hokbun, kulihat kau habis mengadakan perjalanan jauh bersama teman-teman. Di luar sana ada tiga kuda membawa peti-peti besar. Apa isi peti-peti itu kalau aku boleh tahu begini Chiang Kun? Eh, kalau kau tak sudi dengan sebutan itu bagaimana jika kami panggil dengan sebutan tuako saja yang berkata adalah si Gundul Tiat Nalkuowi. Tuako artinya kakak dan memang di antara mereka Hokbun berusia paling tua. Kami berlima beberapa hari lalu telah menghadang anjing-anjing Kaisar Yung Lo di luar kota Nanking. Memang sedang hoki, rombongan anjing Kaisar itu ternyata membawa sebuah kereta berisi tiga peti emas. Semua anggota rombongan kami bunuh. Dan kini tiga peti emas itu menjadi milik kita bersama kita ujar Hokbun tak mengerti. Kita siapa maksudmu ya kita? Kami dan kau tuako yang menjawab adalah Ang Morit Kui. Hokbun berpaling pada Bu Cheng alias Nanking Kui Ong. Sesaat kemudian dia berkata, Bu Cheng Ngen Hiong, sakit hati kita terhadap mereka yang kini berkuasa memang tak mungkin bisa dihapus lenyap untuk selama-lamanya. Namun adalah terlalu berbahaya bagi kau dan teman-teman melakukan perampokan. Apalagi disertai membunuh prajurit kerajaan dan dua orang perwira. Tokoh-tokoh silat yang berpihak pada pemerintah sekarang, dibantu ratusan prajurit kerajaan pasti akan mencari Cui sekalian. Kita semua bisa celaka. Termasuk istri dan anakku, siapa takutkan mereka tukas Gui Kun Kui itu seraya betulkan letak golok-golok terbangnya yang berisikan seputar pinggang. Memang aku tahu betul para Ngen Hiong disini tidak menaruh takut terhadap mereka. Tetapi alat-alat kerajaan bisa bikin susah kita semua dan membuat hidup jadi tidak tenteran. Perlu diingat, keadaan sekarang sudah berbeda Bu Cheng Ngen Hiong, berbeda bagaimana tanya Nanking Kui Ong. Hok Bun tak menjawab. Setelah menghela nafas panjang dia kemudian bertanya, apa gunanya para Ngen Hiong disini melakukan perampokan itu karena perang sebenarnya belum berakhir. Tuako dan kita perlu biaya untuk meneruskan perangan, sahuk Bu Cheng pula. Ah, lagi-lagi aku tidak mengerti jalan pikiranmu, ujar Hok Bun. Perang sudah lama berakhir. Sejak lebih dari satu bulan lalu. Sejak jatuhnya Nanking ke tangan orang-orang Kaisar Yung Leng. Sejak Kaisar Hwiti yang kita hormati dijebloskan dalam penjara. Apakah kau dan kawan-kawan tidak melihat kenyataan ini, sobatku Bu Cheng memandang pada keempat kawannya. Sesaat kemudian kelimanya sama tertawa gelak-gelak. Bu Cheng geleng-gelengkan kepala. Kau salah tuaku. Salah besar. Apakah kau tidak melihat kenyataan bahwa di mana-mana sisa-sisa prajurit Kaisar Hwiti kini tengah melakukan perang gerilia di bawah pimpinan perwira-perwira yang masih setia. Mereka berusaha menumbangkan kekuasaan Kasiar Yung Leng yang kini mengangkat diri sebagai Kaisar Kerajaan Beng, di atas darah dan nyawa, di atas pengkhianatan keji. Inilah yang disebut kenyataan, tuaku, memang itu adalah kenyataan, jawab Lok Bun pula. Tapi kenyataan yang tak mungkin bertahan lama. Jumlah mereka yang bergerilia terlalu sedikit dan kekuatan mereka terpencar-pencar, tak mungkin menghadapi bala tentara kerajaan, apalagi hendak menumbangkan Kaisar Yung Leng. Mereka semua akan mati konyol dan perjuangan akan sia-sia. Saat ini di mana musuh berada dalam puncak kekuatan, adalah bunuh diri kalau kita berani angkat senjata, lantas apakah akan dibiarkan begitu saja anjin besar bernama Yung Leng itu bertahta sebagai Kaisar yang bukan haknya? Dirampas secara keji ujar orang kedua dari Nanking Menggokui yakni Tuihun Huimo. Sudah barang tentu tak dapat dibiarkan. Tetapi juga tidak mungkin untuk menumbangkan kekuasaannya pada saat sekarang ini. Mereka terlalu kuat. Prajurit-prajuritnya saja berjumlah jutaan, belum terhitung perwira-perwira tinggi dan pembantu-pembantu dari kalangan Kangong. Kangong sama dengan dunia persilatan, buceng kelihatan beringas. Dia bangkit dari kursinya dan melangkah mundar-mandir. Cun Giok saat itu keluar membawa enam gelas berikut beberapa guci kecil anggur, lalu masuk kembali ke dalam diikuti sorot metal yarnan King Menggokui. Tiap Nau Kui menelan liurnya melihat telapakah kinyonya rumah yang begitu putih. Apa yang aku katakan semuanya benar telako, terdengar suara buceng. Dan justru karena keadaan yang demikianlah membuat kami datang kemari. Orang-orang terlalu sedikit dan terpencar. Senjata kurang pula. Di samping itu rakyat kurang membantu karena takut terhadap pemerintah. Namun walau bagaimanapun perjuangan ini harus dilanjutkan. Menumbangkan Yung Lo dan mengangkat kembali Kaisar Huiti. Perjuangan ini bukan saja memerlukan tenaga tetapi juga biaya. Dan biaya itu rasanya sudah mulai kita dapatkan. Yakni dengan adanya tiga peti besar berisi emas yang tak ternilai harganya itu. Ini baru sebagian kecil saja dari modal kita untuk menghimpun orang-orang yang masih setia terhadap Kaisar Huiti. Kita akan mempersenjatai mereka, melatih mereka untuk perang. Dengan kekayaan yang kita miliki bahkan kita dapat membeli orang-orang berkepandaian tinggi untuk menyingkirkan Yung Lo, kaki-kaki tangannya serta cecungguk-cecungguknya semua rencanamu itu sama saja dengan mimpi Siang Bolong, Buceng Nghyong. Jika kau terbangunmu senahlah mimpi itu. Jika kau nekat untuk meneruskannya maka celaka akan menghadang, setiap perjuangan harus dengan pengorbanan. Kami berlima tidak takut mati, entah tuako, tukas Ang Maudit Kui dengan nada pedas. Kau betul sekali, menyahuti Hokbun. Perjuangan harus dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan yang sia-sia apa gunanya? Harap kalian merenungkan hal itu baik-baik, Nanking Kui Ong menghentikan langkah mundar-mandir. Nadanya agak geram ketika berkata, aku dan kawan-kawan datang karena ribukan membawa persoalan untuk direnungkan. Kami datang membawa rencana guna dilaksanakan. Dan kau harus ikut bersama kami tuako Hokbun usap-usap dagunya. Maafkan aku. Itu tidak mungkin kulakukan. Aku tidak mau melibatkan diri dengan kalian. Aku sudah muak dengan peperangan, Nanking Kui Ong dan empat kawannya terkejut mendengar ucapan Hokbun itu dan saling pandang. Mereka tidak menyangka kalau kata-kata seperti itu bakal keluar dari mulut Kihokbun. Seorang bekas perwira tinggi yang semasa perang dulu menjadi atasan dan pimpinan mereka. Kihokbun tuako, kata Nanking Kui Ong dengan suara bergetar. Kau yang dulu dijuluki Kim Hong Kiam Hek atau pendekar pedang pelangi, terkenal di mana-mana, ditakuti lawan di segala penjuru dan disegani serta dihormati teman seperjuangan, apakah kini telah berubah menjadi macan kertas yang paling pengecut di muka bumi ini? Tinggal nama belaka wajah Hokbun tampak menjadi merah kelam mendengar kata-kata bekas anak buahnya itu. Lalu dengan menahan emosi dia berkata, aku tak akan bicara panjang lebar mengenai rencana ataupun perjuangan kalian. Jika kalian berlima masih menghormatiku sebagai bekas pimpinan maka dengarlah nasihatku. Untuk sementara lupakan segala sesuatu yang berbau perjuangan. Jauhkan keterlibatan dengan perang. Cobalah menempuh hidup yang damai tenteram. Dengan bermodalkan tiga peti emas itu kalian bisa memulai hidup baru yang bahagia bahkan mewah. Bukankah itu lebih baik dari harus mengorbankan diri menantang bahaya api peperangan Ang Morit Kui geleng-geleng kepala dan menoleh padanan King Kui Ong. Pangcu, percuma saja. Ki Hokbun yang di depan kita ini agaknya sudah bukan lagi manusia gagah yang berjuluk Kim Hong Kiam Hek seperti dulu. Sekarang dia telah berubah menjadi manusia pengecut, banci bahkan mungkin sudah jadi tikus tutup mulutmu Ang Morit Kui. Jangan kurang ajar hardi Ki Hokbun dan pelak. Tamparannya dengan keras mendarat di pipi Ang Morit Kui. Demikian kerasnya hingga orang keempat dari Nan King Ngokui ini terjajar beberapa langkah, menyeringai kesakitan. Sebenarnya rasa sakit itu tidak begitu dirasakan oleh Ang Morit Kui. Namun marah dan malu membuat dia jadi kalap mati gelap. Dia berteriak garang. Lalu sambil menggembur seperti hari mauluka dia melompat ke depan, Menyerang Ki Hokbun bekas perwira tinggi kerajaan itu dengan satu jotosan maut ke arah dada di bagian jantung sebagai orang yang pernah menjadi atasan Ang Morit Kui dan empat manusia iblis lainnya itu Ki Hokbun tahu betul sampai di mana tingkat kepandayan mereka. Namun saat itu dia jadi terkejut menyaksikan angin pukulan Ang Morit Kui. Jelas mengandung satu kekuatan luar biasa. Yang berarti manusia ini telah jauh maju tenaga dalamnya dalam waktu singkat. Dan melihat Ang Morit Kui dalam melancarkan serangan sengaja mengarah bagian yang berbahaya nyatalah bahwa orang ini tidak main-main bahkan ingin membunuhnya. Tanpa berlaku ayal Ki Hokbun cepat berkelit ke samping. Namun sekonyong-konyong Ang Morit Kui susul serangannya yang gagal itu dengan serangan baru berupa tendangan dan hantaman tangan kiri. Ki Hokbun berseru keras. Melompat ke udara. Pukulan tangan kiri lawan lewat di sampingnya sedangkan tendangan yang juga berhasil dilakannya menghantam meja kayu hingga berantakan. Kendi anggur serta gelas yang ada di atasnya berhamburan dan pecah berantakan. Ang Morit Kui hardi Ki Hokbun. Jangan kau berani kurang ajar di rumahku. Tinggalkan tempat ini atau kau akan menyesal habis berkata begitu Ki Hokbun dorongkan tangan kanannya ke arah dada lawan. Ang Morit Kui menjadi kaget ketika merasakan bagaimana dari telapak tangan itu keluar satu dorongan kuat laksana sebuah batu besar ratusan kati, mendorongnya dengan hebat. Ang Morit Kui berusaha pertahankan diri dengan memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Namun ketika Ki Hokbun datang lebih dekat tak ampun tubuhnya terjengkang dan jatuh terguling di halaman depan rumah. Dengan pelipis bergerak-gerak menahan amarah Ki Hokbun berpaling pada Nan King Kui Ong. Mu Cengen Hiong, katanya. Kau bawalah kawan-kawanmu dari sini sebelum aku jadi kalap dan menurunkan tangan salah Nan King Kui Ong tidak senang melihat kejadian ini. Sepasang matanya membeliak garang. Terhadap kerajaan dan kaisar Yung Lolaknat itu kau menunjukanku pengecutan. Tetapi terhadap kawan sendiri, bekas anak buahmu, kau memiliki nyali luar biasa besar bahkan tega memukulnya aku telah menerima kalian dengan baik. Tapi kalau kalian berlaku memaksa dan kurang ajar, jangan salahkan kalau aku memberi sedikit peringatan, sedikit peringatan. Memukul Ang Moet Kui sampai begitu rupa kau sebut sebagai sedikit peringatan ujar Nan King Kui Ong berang sementara Ang Moet Kui bangkit dari tanah. Sudahlah Bu Ceng, jangan banyak mulut. Lekas pergi dari sini. Bawa anak buahmu. Aku tak ingin melihat tampang-tampang kalian lagi iblis kepala besitiat Nau Kui yang sejak tadi sudah tidak kesabaran maju ke hadapan Ki Hokbun dan membuka mulut. Ki Hokbun, lagakmu keren amat. Apa ilmumu sudah setinggi langit sedalam lautan hingga berani berkata dan bertindak seenaknya terhadap kami? Dulu kami memang anak-anak buahmu, tapi sekarang keadaan berbeda. Kau tidak lebih tinggi dari kami. Tadi-tadi kami sengaja untuk tetap menghormatimu, tapi nyatanya kau keras kepala. Diam sentak Ki Hokbun. Sekali aku bilang pergi dari sini ya pergi. Jangan banyak cincong Oho, hebatnya. Sombong, keras kepala tapi pengecut ejek Guikun si golok iblis sambil menggerakkan tangan seperti orang hendak bertolak pinggang. Tapi tiba-tiba tangan kanan itu mencabut golok besar yang ada di sisi kirinya. Begitu golok keluar dari sarung Guikun lantas kirimkan satu serangan ganas. Bagus Guikun. Kau pun minta digebuk teriak Ki Hokbun marah. Cepat dia membebaskan diri dari serangan golok. Marah karena serangannya dapat dielak begitu mudah, Guikun putar senjatanya dan membabat membalik untuk membacok putus tangan Hokbun. Tapi bekas perwira yang berpengalaman ini sudah dapat membaca maksud lawan. Sambil merunduk Hokbun menghantamkan tangan kanarinya ke atas. Krak bersamaan dengan terdengarnya suara patahan lengan, terdengar pekek kesakitan si golok iblis Guikun. Dia melompat menjauhi lawan dan masih lindungi diri sambil pergunakan tangan kiri untuk lemparkan golok terbang. Namun Hokbun sudah lebih dulu melompat ke samping hingga tiga golok terbang hanya mengenai tempat kosong lalu menancap di dinding rumah. Nan King Kui Ong melengak marah. Dua anak buahnya telah dihajar. Tapi untuk maju sendiri melakukan pembalasan dia merasa bimbang. Bagaimanapun tingkat kepandayan Hokbun tidak bisa dibuat main. Kalau tidak maju berbarengan sulit untuk menghadapi orang ini. Memikir sampai ke situ lalu dia pun berteriak, keroyok bangsat ini makatui hun hui mo iblis pengejar maut dan angmahit kui serta tiadau kui dan juga Guikun yang kini hanya mengandalkan tangan kiri memegang golok sering tak menyerbu ke depan. Sedang Nan King Kui Ong sendiri membantu dari belakang dengan kiriman pukulan-pukulan tangan kosong jarak jauh yang sangat berbahaya. Ki Hokbun kertakan rahang. Main keroyok. Nyatanya kalianlah yang pengecut. Majulah lebih dekat biar kucincang kalian lebih cepat teriak Hokbun. Maut sudah di depan mata. Kau masih saja bicara sombong dan ngaco. Kawan-kawan mari kita jagal manusia ini cepat-cepat balas berteriak Nan King Kui Ong. Ki Hokbun selain memiliki kepandaian silat yang tinggi jelas bukan seorang berjiwa kecil dan pengecut. Pengalamannya amat luas dalam perkelahian ataupun medan peperangan. Karenanya tidak salah dia mendapat julukan pendekar pedang pelangi Kim Hong Kiam Hek, ditakuti lawan disegani kawan. Dibanding dengan kelima pengeroyoknya secara satu-satu lima orang itu bukan apa-apa baginya. Namun jika Nan King Menggo Kui bergabung jadi satu dia harus bertindak hati-hati. Dia tahu betul orang-orang itu bukan saja rata-rata memiliki ilmu silat lihai tetapi juga licik penuh tipu muslihat. Kalaupun dia harus mati menghadapi mereka dia tidak takut, namun yang dicemaskannya ialah kalau-kalau terjadi sesuatu dengan anak istrinya. Rambut merah Ang Mo Rit Kui berkelebat ganas kian kemari. Terkadang rambut ini laksana seutas cambuk. Namun terkadang dapat berubah seperti sebilah golok atau pedang yang datang membabat atau menusuk atau menotok. Sepuluh jari tangan Tui Hun Hoi Mo yang berkuku-kuku panjang hitam laksana cakar burung Garuda, berkelebat ganas kian kemari. Sekali bagian tubuh sempat kena digaruk pastilah akan berbusayan dagingnya. Ditambah dengan golok di tangan kiri Gui Kun Kui Tu yang tak kalah berbahayanya serta kepala besi maut dari Tiap Dau Kui lalu serangan tangan kosong jarak jauh dari Nan King Kui Ong yang datang bertui-tui, maka kedudukan Ki Hoi Boon benar-benar berbahaya. Apalagi saat itu dia hanya bertangan kosong, hanya mengandalkan ginkang dan iwekang belaka. 15 jurus berlalu. Dalam keadaan cukup kepepet Ki Hoi Boon masih berhasil menunjukkan kehebatannya yaitu memukul dada Gui Kun Kui Tu hingga iblis satu ini muntah darah dan terpaksa keluar dari kalangan pertempuran. Namun sebaliknya Hoi Boon juga mengalami cedera yang berbahaya. Bahunya sebelah kiri telah terkena sambaran kuku tangan Tui Hun Hoi Mo. Pelipisnya terluka dan mengucurkan darah akibat hantaman rambut Ang Moit Kui sedang serudukan kepala Tiap Dau Kui sempat satu kali melabrak sisinya hingga dua tulangnya menjadi patah. Ki Hoi Boon sadar kalau dirinya dalam bencana besar. Namun untuk menyerah tentu saja tak ada dalam kamus hidupnya. Dia keluarkan seluruh kepandayanya namun sia-sia belaka. Tiga lawan mengurung dengan rapat hingga sulit baginya untuk mencapai Nanking Kui Ong yang secara licik selalu melancarkan pukulan-pukulan jarak jauh dengan berlindung di belakang anak buahnya. Setelah 20 jurus lebih bertahan mati-matian, Ki Hoi Boon mulai terdesak. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, sodokan kepala besi, cakaran kuku dan hantaman rambut maut bertuwi-tibi melabraknya. Saat-saat terakhir sebelum Robohok pun berhasil menjambak rambut Ang Moit Kui dan siap untuk memuntir patah leher lawan yang satu ini. Namun sebelum hal itu dapat dilakukannya satu pukulan Nanking Kui Ong melanda dari samping. Dia merasakan bahunya seperti remuk. Didahului satu jeritan keras Ki Hoi Boon terlempar dan roboh. Tubuhnya penuh darah yang keluar dari bekas luka yang menguat di mana-mana. Dia sudah pasrah untuk mati. Karenanya dia berteriak, Manusia-manusia iblis keparat. Aku tidak takut mati. Bahkan kalau kalian tidak membunuhku saat ini juga, Kalian akan menyesal seumur hidup karena pembalasanku lebih mengerikan dari apa yang kalian lakukan hari ini terhadapku Nanking Kui Ong menyeringai. Dia melangkah mendekati Hoek Boon yang tidak berdaya. Sambil injak kepala orang ini dia berkata, Mula-mula kami memang berpikiran bahwa manusia pengecut dan keras kepala seperti mu ini perlu disingkirkan dari muka bumi. Tapi mana kami puas kalau belum menyiksamu lebih dulu. Kau akan segera merasakannya dan, Belum habis kata-kata itu tiba-tiba terdengar suara berteriak, Ayah! Ayah, apa yang terjadi? Manusia-manusia jahat itu, Oh yang berteriak adalah Sandi, Putra Hoek Boon yang berusia 8 tahun. Anak ini datang berlari-lari dan menjatuhkan diri di tanah memeluk tubuh ayahnya. Tiba-tiba satu tangan besar kasar dan keras menjambak rambutnya Dan menyentakannya hingga Sandi terpekek kesakitan dan tubuhnya terangkat ke atas. Dia coba merontah melepaskan diri bahkan menendang Nan King Kui Ong yang menjambaknya Namun mana anak kecil ini sanggup melawan kekuatan manusia iblis seperti Bu Cheng. Ki Hoek Boon seru Bu Cheng. Manusia pengecut dan pengkhianat teman sepertimu tak layak punya turunan. Karena pasti turunan itu akan menjadi manusia sepertimu pula keparat Bu Cheng Hoek Boon coba bangun tapi rebah kembali ke tanah. Kau hendak apakan anakku. Lepaskan daya nafas Hoek Boon menyengal dan dari mulutnya keluar darah. Kau lihat sendiri apa yang bakal terjadi dengan anakmu. Ini pelajaran bagus untukmu yang telah berani melawan Nan King Mung Gokui, Lalu Bu Cheng angkat tinggi-tinggi tubuh Sandi Yee. Jangan ganggu anakku satu jeritan perempuan terdengar. Yang berteriak adalah Nde Chun Giyok, istri Hoek Boon, ibu tiri Sandi. Bagi Chun Giyok, meski Sandi hanya seorang anak tiri namun dia sangat mengasehi anak ini seperti putraka Andung sendiri. Chun Giyok coba menarik dan merampas Sandi dari tangan kepala gerombolan manusia iblis itu. Namun Ang Moritku memegang bahunya dan merangkulnya dan belakang. Nan King Kui Ong sendiri kembali mengangkat tubuh Sandi tinggi-tinggi lalu dengan kekejaman luar biasa anak itu dibantingkannya keras-keras ke tanah. Terdengar suara mengerikan ketika kepala Sandi membentur tanah. Tanpa suara anak yang malang ini menghembuskan nafas penghabisan diiringi pekek Chun Giyok dan seruan tanpa daya Hoek Boon. Nan King Kui Ong alias Bu Cheng tertawa mengekeh, memandang pada Hoek Boon yang hanya bisa mengutuk dan mengutuk. Tiba-tiba dia hentikan tawanya dan berpaling pada Ang Moritku yang saat itu masih merangkuli tubuh Chun Giyok. Ang Moritku bukan hanya merangkul agar perempuan itu tidak lepas namun kini rangkulannya menjadi kurang ajar. Bahkan salah satu tangannya bergerak meraba bagian tubuh sebelah atas Chun Giyok. Sepasang mati bu Cheng kelihatan membesar. Sambil menyeringai dia mendekati kedua orang itu. Ang Moritku, enak benar kau mendekat tubuh bagus itu. Serahkan dia padaku Ang Moritku tertawa hahaha he he dan mendorong tubuh Chun Giyok kehadapan Nan King Kui Ong. Sejak pertama kali melihat istri Hoek Boon yang muda dan cantik jelita itu, nafsu kotor telah merasuk bu Cheng. Namun karena saat itu Hoek Boon masih dipandangnya sebagai atasan dan diperlukan tenaganya maka dia berusaha bersikap hormat. Namun kini setelah terjadi perkelahian maka rasa hormat itu dengan sendirinya lenyap. Nafsu kotor kembali bersarang dalam dirinya. Tubuh Chun Giyok yang terdorong kehadapannya segera ditangkapnya. Ciuman beringas didaratkannya bertubi-tubi ke wajah perempuan itu. Chun Giyok meronta dan menjeret coba melepaskan diri. Namun sambil tertawa-tawa disaksikan oleh kawan-kawannya bu Cheng merobek pakaian Chun Giyok hingga perempuan ini akhirnya berada dalam keadaan hampir telanjang. Chun Giyok merasakan tubuhnya didukung. Buceng manusia iblis. Kau hendak apakan istriku. Lepaskan dia. Chun Giyok larilah. Selamatkan dirimu Hokbun berteriak. Dia sudah dapat membayangkan apa yang bakal menimpa istrinya. Namun tidak mungkin bagi Chun Giyok untuk melepaskan diri. Hokbun, kau dapat melihat sendiri apa yang bakal kulakukan. Masakan hanya kau saja yang dapat menikmati perempuan secantik ini. Ha, ha, ha tanda seru Buceng gulingkan tubuh Chun Giyok di atas lantai rumah. Pegangi dia perintahnya pada anak buahnya. Ang Morit Kui dan Tia Nau Kui membungkuk memegangi tangan Chun Giyok. Buceng kemudian tanpa malu-malu lepaskan pakaian dalamnya dan sing-singkan jubahnya lalu jatuhkan diri di atas tubuh Chun Giyok yang tak mampu membebaskan diri dan menolak penghinaan keji itu. Hokbun pejamkan mata. Tak sanggupnya menyaksikan hal itu, darahnya menggelegat. Namun tak satupun yang bisa dilakukannya. Buceng, jangan terlalu temahat. Berikan giliran pada Kutui Hun Hoi Mo berteriak dan tegak di belakang Buceng sambil menyingkapkan jubahnya. Buceng menyeringai. Dia berdiri sambil seka keringat dan rapikan pakaiannya. Jangan takut sobat. Kau segera dapat giliran. Tapi jangan lupa pada kawan-kawan, begitulah, satu persatu kelima manusia iblis itu melakukan perbuatan terkutuk atas diri de Chun Giyok hingga akhirnya perempuan ini pingsan tak sadarkan diri. Apa yang kita lakukan sekarang tanya Tia Nau Kui sambil usap kepala botaknya yang basah oleh keringat. Bunuh saja perempuan itu. Juga lakinya jawab golok iblis Kui Kun. Ya, memang Hokbun harus dibunuh. Kalau tidak bisa bikin urusan berbedi kemudian hari, menyetujui Ang Mawrit Kui. Betul. Sahut Nanking Kui Ong manggut-manggut. Tapi setahuku dia memiliki sebilah pedang mustika. Kim Hong Kiam. Aku harus dapatkan dulu senjata itu. Buceng alias Nanking Kui Ong lantas melangkah mendekati Hokbun. Dia membungkuk dan menjambak rambut bekas perwira tinggi itu. Hokbun, mungkin aku bisa membatalkan niat untuk menghabisi nyawamu saat ini. Asal saja kau mau memberitahu di manakah simpan Kim Hong Kiam. Sepasang matu Kihokbun terbuka sedikit. Kau inginkan pedang itu tanda tanya desisnya. Betul. Dan nyawamu kuampuni. Bahkan mungkin akanku beri beberapa batang emas untukmu. Kau ambillah pedang itu di neraka kelak, kata Kihokbun lalu diludahinya muka Buceng. Air ludah bercampur darah berlepotan di muka Buceng. Bangsat haram jadah teriak Buceng marah. Kepala Hokbun dibantingkannya ke tanah hingga lelaki ini pingsan. Seret dia ke dalam rumah dan bakar hidup-hidup bersama istri dan bangkai anaknya. Hokbun digotong ke langkan rumah, terpisah beberapa meter dari istri dan anaknya. Ang Moed Kui kemudian mencari minyak pembakar di dapur lalu menyulut api. Dalam keadaan api berkobar semakin besar kalima manusia iblis itu tinggalkan tempat tersebut. Kihokbun siuman dari pingsannya sewaktu sebagian rumahnya telah dimakan api. Bagian yang dimakan api itu roboh. Tiang-tiang serta palung-palung kayu berapi jatuh di atas tubuh anak dan istrinya langsung menembus perempuan yang pingsan ini tanpa dapat diselamatkan. Api kemudian mulai menjilapi kaki Hokbun. Lelaki ini sebenarnya sudah pasrah untuk dilamun api dan menyusul anak istrinya. Bagainya tak guna lagi hidup tanpa kedua orang yang dicintainya itu. Namun bila dia ingat kekejaman perbuatan Nan King Menggokui, terutama Buceng yang menjadi pimpinan maka dendam kesumat yang amat besar membuat hati kecilnya berontak. Tidak, dia tidak boleh mati saat itu. Dia harus hidup. Kemudian mencari Nan King Menggokui dan membunuh mereka satu per satu guna membalaskan dendam kesumat. Hutang nyawa dan darah harus mereka bayar dengan darah dan nyawa pula. Memikir sampai ke situ Ki Hokbun kumpulkan sisa-sisa tenaga yang ada. Dia coba beringsut menjauhi jilatan api. Namun keadaannya saat itu sudah sangat lemah. Sama sekali tiada daya. Tulang belulangnya serasa hancur luluh. Darahnya tertalu banyak keluar. Pemandangan matanya makin lama makin guram. Lelaki ini sama sekali tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Saat itu satu-satunya yang dianggapnya bisa menolong adalah Tuhan. Karnanya dalam hati Hokbun membatin, Tian, berikan kekuatan pada hambamu ini. Biarkan aku hidup terus agar dapat membalas kejahatan dan kebiadaban lima manusia iblis itu. Jangan biarkan aku mati mengenaskan begini rupa. Sementara itu kobaran api semakin mengganas. Palang kayu yang membelintang di bagian atap rumah dan tepat di atas kepala ki Hokbun berderak patah sewaktu api membakar loteng. Bersamaan dengan bagian loteng palang kayu itu runtuh tepat mengarah tubuh ki Hokbun yang menggeleptak tiada daya di lantai. Hokbun sendiri tidak menyadari hal ini karena sesaat sesudah dia berdoa menyebut nama Tuhan, dia langsung jatuh pingsan. Agaknya akan segera tamatlah riwayat bekas perwira ini dan dendam kesumatnya tak akan pernah dapat dibalesnya. Namun sebelum ajal berpantang mati, maut anak manusia berada dalam tangan yang maha kuasa. Di saat yang sangat kritis itu tiba-tiba terdengar satu siulan aneh dan nyaring, menyusul berkelebatnya sesosok bayangan putih yang disertai sambaran angin yang luar biasa derasnya. Balok kayu dan loteng yang tadinya akan menimpa dan menimbun tubuh ki Hokbun laksana dihantam badai mental jauh. Bahkan sebagian dari rumah yang sudah dilamun api itu ikut tambruk akibat hantaman angin yang entah dari mana datangnya. Dilain kejak bayangan putih tadi beklebat cepat menyambar ki Hokbun dan membawanya lari dari tempat itu. Siapa gerangan yang menyelamatkan ki Hokbun? Manusia atau malaikat kah dia karena demikian cepat gerakannya hingga cuma bayangannya saja yang kelihatan. Di puncak bukit dia memperlambat larinya. Nyatanya dia adalah manusia biasa juga. Masih muda, berambut gondrong menyala bau. Kepalanya diikat dengan sehelai kain putih. Dari mulutnya terus-menerus membersit siulan lagu tak menentu. Larinya seperti gerabak gerubuk tetapi laksana kilat. Mukanya seperti wajah seorang tolol, cengar-cengir tak tentu junturungan. Setiup angin berhembus melawan arah larinya. Rambut gondrong pemuda ini melambai-lambai ditiup angin. Pakaian diri bagian dada yang tak terkancing tersibar lebar. Pada dada yang penuh otot itu kelihatan tertera tiga buah angka aneh yakni. Pada waktu itu dalam dunia Kangong, Tiongkok tersebar berita tentang munculnya seorang pemuda asing bertampang tolol tetapi memiliki kepandayan tinggi luar biasa demikian tingginya hingga sulit untuk mengetahui apakah para datuk atau tokoh silat yang terkenal masa itu dapat disejajarkan dengan tingkat kepandayannya. Banyak tokoh-tokoh silat golongan hitam yang telah rubuh bahkan terbunuh di tangan pendekar asing itu. Akibatnya dia menjadi momok nomor satu bagi kaum sesat. Sebaliknya para jago silat golongan putih merasa gembira dan banyak yang ingin berkenalan dengan pemuda itu. Namun sulit sekali untuk menemukannya. Dia muncul secara mendadak. Membasmi manusia-manusia jahat secara tak terduga lalu melenyapkan diri hampir tanpa bekas untuk kemudian muncul lagi di tempat lain dan membuat kegemparan. Pendekar yang menjadi buah tutur di Tiongkokan bukan lain adalah pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Wirosa Bleng, murid yang sintogeneng yang tengah melakukan pengembaraan di daratan Tiongkok. Dan dialah yang saat itu menyelamatkan Ki Hokbun alias pendekar pedang pelangi dari kematian. Sebenarnya bukan satu kebetulan Wirosa Bleng berada di tempat itu dan berhasil menyelamatkan Hokbun. Sudah sejak satu bulan lalu dia mendengar namanan King Ngokui yang menggetarkan dan ditakuti. Mereka melakukan pembunuhan dan perampokan di mana-mana. Menculik anak gadis atau istri orang. Sekalipun dulu mereka dikenal sebagai pembantu-pembantu Kaisar Huiti dan berjuang menghadapi bala tentara Yung Lo, namun kejahatan dan kebiadaban yang kini mereka lakukan benar-benar sudah melewati batas. Dua hari lalu Wirosa berada di Hankou dan mendengar berita tentang dirampoknya tiga peti emas milik Kaisar Yung Lo. Dua perwira dan selusin prajurit pengawal menemui kematian. Dari tanda-tanda yang ditemukan di tempat kejadian sudah dapat ditebak bahwa pelaku perampokan dan perbunuhan yang sangat berani itu adalah Nan King Ngokui. Sebelum Kaisar Yung Lo mengirimkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran, Wirosa Bleng sudah mendahului menuju utara. Dia berhasil mengetahui kejurusan mana kelima manusia iblis itu membawa lari barang rampokannya. Namun di sebuah daerah luas yang berbukit-bukit Wirosa kehilangan jejak mereka. Sebagai pendekar yang ingin menumpas kejahatan dan membela mereka yang lemah dan tertindas Wirosa tidak akan mencampuri urusan peperangan ataupun mempersoalkan tiga peti emas yang dirampok Nan King Ngokui. Dia mencari kelima manusia iblis itu karena telah mendengar kejahatan dan kemesuman yang mereka lakukan sejak satu bulan terakhir ini. Sudah barang tentu perbuatan seperti itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Wirosa juga mengetahui bahwa telah banyak tokoh-tokoh silat golongan putih di Tionggoan yang turun tangan terhadap kelima iblis itu. Namun sebegitu jauh belum ada hasilnya. Bukan saja karena mereka memang memiliki kepandayan tinggi dan selalu berkelompok dalam setiap saat, tetapi mereka juga licik dan dapat melenyapkan diri dengan cepat setiap habis melakukan kejahatan. Sadar kalau untuk kesetian kalinya dia kehilangan jejak orang-orang yang dikejarnya Wirosa mengomel dalam hati dan garuk-garuk kepala. Tapi dia tidak berputus asa. Di bukit di mana dia berada banyak tumbuh pohon-pohon tinggi. Dia memilih yang paling tinggi lalu memanjatnya. Dari atas pohon ini dia dapat memandang ke segala penjuru sejauh mungkin. Dia mengeluarkan suara bersiul sewaktu di arah selatan dilihatnya kepulan asap hitam bergulung-gulung membumbung ke udara. Kebakaran biasa atau tanda tanya Wirosa bertanya pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak sambil meneliti keadaan di bagian lain akhirnya Wirosa memutuskan untuk mendatangi sumber kebakaran itu. Bukan mustahi kebakaran itu ditimbulkan oleh iblis-iblis yang tengah dikuntitnya. Dia cepat-cepat turun dari atas pohon dan dengan pergunakan ilmu larinya dia lari ke arah selatan. Namun kedatangannya terlambat. Yang ditemuinya hanya bekas kebiadaban yang dilakukan oleh Nanking Menggokowi. Kelima manusia jahat itu tak ditemuinya, pasti sudah menghilang jauh. Masih untung dia sempat menyelamatkan seorang lelaki yang dia tidak kenal dan tubuhnya penuh dengan luka-luka. Pendekar 212 Wirosa Bleng membawa Kiho Gun ke sebuah telaga kecil berayar jernih. Bekas perwira kerajaan itu masih berada dalam keadaan pingsan. Wiro mengagumi kekuatannya. Manusia biasa dengan menderita luka-luka seperti itu pasti sudah tidak tertolong nyawanya. Wiro membersihkan sedapatnya luka yang terdapat di tubuh Kiho Gun, lalu pada luka itu ditaburinya sedikit obat bubuk. Setelah menunggu beberapa saat dia telungkupkan tubuh Kiho Gun dan tempelkan telapak tangannya di punggung telanjang orang itu dan salurkan hawa dingin sakti ke tubuh Kiho Gun. Setengah jam kemudian dia ganti mengalirkan hawa panas lewat dada. Tak berapa lama menjelang matahari akan tenggelam Kiho Gun sadar. Mula-mula dia merasakan denyutan sakit pada kepala dan dadanya. Ternyata rasa sakit tidak hanya di tempat itu saja namun boleh dikata di setiap bagian tubuhnya. Perlahan-lahan dia membuka kedua matanya. Yang dilihatnya adalah langit luas berwarna merah kekuningan akibat tersapu sinar seng surya yang hendak tenggelam. Sesaat matanya tak berkesit. Jalan pikirannya masih belum jernih. Di mana aku ini? Pikirnya. Dia coba menggerakkan kepala sedikit dan memandang berkeliling. Tiba-tiba dia ingat pada anak dan istrinya. Langsung berteriak memanggil, Cun Giok, San Bi, kalian di mana seperti ada satu kekuatan yang memasuki tubuhnya dia melompat duduk namun kemudian roboh kembali dengan pemandangan berkunang-kunang. Bila kedua matanya mulai jernih kembali maka pemandangannya membentur sosok tubuh Wiro Sableng yang duduk di dekatnya. Kau, kau siapa? Mana istriku? Mana San Bi? Apalah yang terjadi tuaku sebaiknya kau jangan banyak bicara dan bertanya. Atur jalan darah dan pernafasan. Kau terluka berat. Coba kendalikan tenaga dalammu, kau orang asing. Logat bicaramu aneh, Wiro garuk-garuk kepala dan tersenyum. Dari balik pakaiannya dia keluarkan dua buah pil. Satu berwarna merah dan satunya lagi hitam. Telan obat ini, Wiro hendak masukkan dua butir pil itu ke dalam mulut Hokbun, tetapi orang ini menjauhkan mulutnya. Pandangan matu dan wajahnya menunjukkan keraguan kalau tidak mau dikatakan curiga. Tentu saja Hokbun berperasaan demikian karena dia belum pernah kenal atau melihat Wiro sebelumnya. Tak usah takut. Percayalah, obat ini akan menolongmu, kata Wiro. Akhirnya Hokbun membuka mulut dan menelan juga obat itu walaupun dengan agak susah payah. Wiro kemudian urut pelipis lelaki itu. Perlahan-lahan Hokbun pulas dan tertidur sampai keesokan harinya. Ketika dia bangun yang dirasakannya bukan lagi sakit tetapi lapar dan haus. Wiro mendudukannya bersandar pada sebatang pohon di tepi telaga. Lalu menyodorkan dua buah apel, makanan yang dimilikinya. Buah ini cepat sekali dihabisi Lokbun. Selesai makan pemandangan dan jalan pikiran lelaki ini menjadi lebih jernih. Dia menatap Wiro sableng beberapa lama. Kemudian dia ingat apa yang telah menimpa keluarganya. Hokbun menangis dan tiada henti memanggil-manggil nama istri dan anaknya. Wiro rak lumala petaka besar telah menimpa orang ini karenanya dia membiarkan saja Hokbun hanyut dalam perasaannya. Hokbun akhirnya sadar bahwa menangis tidak akan mendatangkan hasil apa-apa padanya. Karena belum sanggup berjalan, dia merangkak ke tepi telaga dan mencuci mukanya lalu kembali ke tempat semula. Tuaku, apa yang telah terjadi? Aku menemukanmu di rumah yang terbakar. Wiro membuka mulut bertanya. Ki Hokbun menatap ke langit di atasnya. Lalu menghela nafas. Kau sendiri siapa orang muda? Kulihat jelas kau bukan orang sini, balik bertanya Hokbun. Namaku Wiro Sableng aku memang orang asing di Tionggoan ini, Ki Hokbun kerenyitkan kening. Wiro Sableng. Aku rasa pernah dengar namamu akhir-akhir ini. Kau seorang pendekar asing yang membuat gempar dunia kangung. Nyatanya kau adalah inkong tuan penolongku. Taihia aku berhutang nyawa padamu. Biar aku mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Habis berkata begitu Hokbun merangkak ke hadapan Wiro dan membuat gerakan hendak berlutut. Tetapi Wiro cepat-cepat mencegah. Jangan panggil aku dengan sebutan pendekar besar itu tuaku, ujar Wiro. Kalau aku boleh tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi. Mengapa kau kutemui dalam rumah yang terbakar itu mereka yang melakukannya? Mereka siapa manusia-manusia iblis itu? Nanking menggokui ah, aku sudah menduga. Aku memang sudah sejak lama mencarinya. Aku berhasil menguntit mereka dari Hongkou, tetapi kehilangan jejak dan terlambat. Ki Hokbun lalu menceritakan apa yang telah terjadi dan juga tak lupa menerangkan sedikit mengenai riwayat hidupnya. Aku tidak mengira kalau berhadapan dengan seorang bekas perwira tinggi kerajaan, kata Wiro dengan sikap hormat. Hokbun tersenyum pahit. Dulu, sekarang aku bukan apa-apa. Sekarang aku seorang lelaki yang sengsara, Hokbun terdiam sejenak. Kemudian, orang muda, seumur hidup mungkin aku tak dapat membalas semua pertolongan dan jasamu. Biarlah hari ini aku menganggapmu sebagai saudara. Sebagai adik, betul-betul satu kehormatan besar bagi kutu aku. Terima kasih, satu dua hari di muka aku akan mulai mencari lima manusia iblis itu, kata Hokbun dengan nada penuh dendam. Wiro tersenyum dan gelengkan kepalanya. Tuaku, kau masih jauh dari sembuh. Sebelum kesehatanmu luar dalam pulih kembali untuk sementara sebaiknya lupakan soal dendam kesumat itu, lebih cepat aku dapat memenggal kepala manusia-manusia jahanam itu lebih baik rasanya. Pembalasan harus dilakukan dalam waktu cepat lekau tengah menghadapi persoalan besar tuaku. Karenanya tak boleh bertindak sembarangan. Sekali salah langkah bisa besar akibatnya, lima manusia iblis itu bukan saja berkepandaian tinggi tetapi juga licik. Hokbun terdiam. Apa yang dikatakan Wiro itu betul. Akhirnya dia berkata, besok aku akan kembali ke tempat kediamanku, sebaiknya jangan. Itu hanya akan mendatangkan pukulan berat pada batinmu, menasihatkan Wiro. Tapi aku harus mengurus jenazah dan abu anak istriku, aku sudah membayar orang desa untuk mengurus jenazah mereka, menerangkan Wiro. Hokbun menatap wajah pendekar itu lama-lama. Kedua matanya berkaca-kaca. Kau baik sekali Wiro. Aku benar-benar berhutang budi dan nyawa terhadapmu, sudahlah, jangan sebut hal itu. Besok pagi sebaiknya kita pergi ke kota terdekat. Mencari penginapan. Di situ kau bisa dirawat lebih baik, Kihokbun mengangguk. Namun keesokan paginya ketika Wiro bangun didapatkannya lelaki itu tak ada lagi di situ. Apakah yang telah dilakukan oleh Kihokbun? Kemana kah bekas perwira tinggi kerajaan ini pergi meninggalkan Wiro Sableng yang telah menolongnya? Malam itu sewaktu Wiro sedang tidurnya nyak dekat perhatian di tepi telajah diam-diam Kihokbun bangun. Diperhatikannya pendekar asing itu sesaat. Meskipun dia telah mengangkat saudara terhadap Wiro dan pernah mendengar hal-hal menggemparkan yang dilakukan pendekar itu namun dia masih belum tahu banyak tentang si pemuda. Hal ini disebabkan karena Wiro lebih banyak muncul di utara sedang Kihokbun tinggal di selatan. Sebetulnya Kihokbun tak ingin meninggalkan Wiro secara diam-diam seperti itu karena ini satu perbuatan dan peradatan yang tidak baik. Namun dia terpaksa melakukan hal itu. Dia harus kembali ke rumahnya yang telah musnah, betapapun hancur hatinya kelak menyaksikan rumah yang telah jadi puing-puing hitam itu. Dia merasa tidak tenteram seumur hidup bahkan sampai ke liang kubur kalau tidak dapat membunuh habis kelima musuh besarnya itu. Malam berganti siang. Ketika matahari sudah naik tinggi barulah Hokbun sampai di lareng bukit. Tubuhnya terasa letih sekali. Tetapi tekat dan semangat balas dendam atas kematian istri dan anaknya membuatnya tidak merasakan semua itu. Dia berlari menuruni lareng bukit. Untuk beberapa lamanya dia tegak termenung di hadapan rumahnya yang kini hanya tinggal puing-puing hitam. Sebagian ladang gandumnya juga terbakar. Air matuk Hokbun sukar di bendung. Dia menggigit bibir menahan sakit batin. Selagi dia tegak begitu rupa seorang penduduk mendatanginya. Dengan pandangan wajah haru orang ini berkata, Saudara Ki, aku datang memberitahu bahwa jenazah istri dan anakmu telah kami perabukan. Jika kau ingin melihat abunya, ada di rumah abu Tian Anteng. Ki Hokbun mengucapkan terima kasih sambil menganggu kap kepala. Karena tak ingin mengganggu lebih lama orang tadi minta diri dan cepat-cepat berlalu. Beberapa saat kemudian Ki Hokbun melangkah dari hadapan reruntuhan rumah defa menuju ke sebatang pohon yang liu yang tumbuh 100 meter dari bekas rumahnya. Dekat pohon ini terdapat sebuah pilar batu. Dengan sepotong besi pendek Ki Hokbun menggali tanah di sebelah kanan pilar. Kira-kira menggali sedalam 1 meter ditemulah sebuah kotak terbuat dari kayu besi yang tahan air dan rayap. Dari dalam kotak ini Ki Hokbun kemudian mengeluarkan sebilah pedang yang ketika dicabut serta merta memancarkan sinar tujuh warna. Inilah Kim Hang Kiam atau Pedang Pelangi. Sebuah senjata mustika sakti yang kehebatannya telah membuat Ki Hokbun mendapat julukan pendekar Pedang Pelangi atau Kim Hang Kiam Hek. Sesaat Ki Hokbun mendungak ke langit sambil pejamkan mata. Selama Perang Saudara, sebagai seorang perwira kerajaan yang taat pada atasannya yakni Kaisar Hwiti dia telah berjuang mati-matian membela kehormatan dan tahta Kaisarnya tanpa parnerih ataupun memikirkan apakah Kaisar Hwiti berada di pihak yang benar atau bukan. Ketaatannya adalah sama dengan disiplin militer dan jiwa satria. Sebenarnya sebelum pecah perang nama Ki Hokbun telah dikenal dan kepadanya telah lama melekat gelar pendekar Pedang Pelangi. Namun di masa Perang Saudara itulah justru dia membuktikan kehebatan dan jiwa besarnya. Dalam setiap pertempuran Ki Hokbun bukannya menghadapi prajurit-prajurit atau para perwira yang pada dasarnya adalah saudara satu bangsanya dan bertempur karena tugas menjalankan perintah atasan. Justru yang dicari dan dihajarnya habis-habisan adalah mereka yang berperang untuk maksud tertentu, mencari keuntungan sendiri atau memancing di air keruh. Orang-orang itu biasanya adalah tokoh-tokoh silat golongan hitam. Lantas mengapa Ki Hokbun membasmi tokoh-tokoh silat lawan dari golongan hitam sementara di pihaknya sendiri juga terdapat tokoh-tokoh silat culas golongan hitam seperti Nanking Gokowi. Sebenarnya Ki Hokbun tidak suka terhadap Nanking Gokowi yang pada masa Perang adalah bawahannya langsung. Namun kalau Kaisar Hwiti sendiri yang mengangkat dan mengambil mereka sebagai pembantu, mana bisa dia menolak? Lagi pula saat itu kedudukan Kota Raja Selatan, Nanking, dalam keadaan gawat. Serangan bala tentara utara demikian dahsyatnya hingga mau tak mau orang-orang semacam Nanking Gokowi terpaksa dimanfaatkan tenaganya. Pada saat Ki Hokbun memegang pedang pelangi itu bukan semua peristiwa di masa Perang Saudara itu yang terbayang di matanya, melainkan adalah tampang-tampang lima manusia iblis yang telah membunuh anak istri dan menghancurkan kehidupannya. Mereka harus mati di tangan kudesis Ki Hokbun. Perlahan-lahan kepalanya yang mendengak langit diturunkan dan kedua matanya dibuka kembali. Pedang pelangi dimasukkannya ke dalam sarung lalu disusupkannya di balik punggung pakaian. Dengan hati berat dia meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah rumah Abu Tian Anteng. Ketika sampai di rumah Abu, didapatinya banyak orang berkumpul di pintu masuk. Mereka adalah penduduk setempat dan kebanyakan para petani seperti Hokbun. Melihat Hokbun datang, salah seorang dari mereka yang agaknya menjadi wakil orang-orang itu maju mendatangi dan menyampaikan rasa berlasung kawah sedalam-dalamnya atas musibah yang telah menimpa lelaki itu. Kemudian dia dijelaskan pula bahwa para pemuda desa sudah bermufakat untuk membantu Hokbun guna mencari Nan King Menggo Kui. Hokbun terharu sekali mendengar kata-kata itu. Dipegangnya bahu petani itu dan berkata, Lopek, aku mengaturkan terima kasih padamu dan juga pada semua saudara-saudara di sini. Soal dendam kesumat terhadap lima manusia iblis itu adalah urusan pribadiku. Aku akan mencari mereka sekalipun ke neraka. Dengan tanganku sendiri akanku habisi nyawa mereka satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Tian akan membalas kebaikan dan ketulusan budi kalian. Selesai berkata demikian Kihokbun langsung masuk ke dalam rumah Abu. Seorang pegawai mengantarkannya ke tempat di mana dua buah peti kecil berisi abu anak dan istrinya disempan. Di hadapan peti-peti kecil itu Kihokbun bersembahyang. Selesai sembahyang, sambil bercucuran air matu dia tak dapat lagi menahan diri. Tiba-tiba seret. Hokbun cabut Kim Hong kiam. Tujuh sinar pelangi berkilauan. Pegawai rumah abu sampai tersurut saking kaget dan takutnya karena disangkanya tiba-tiba saja Kihokbun menjadi mati gelap dan hendak mengamuk. Istriku Gecun Giok dan anakku Sandie. Kalian dengarlah baik-baik. Aku Kihokbun, suami dan ayahmu bersumpah untuk mencari dan membunuh lima manusia biadab yang telah berlaku keji dan membunuh kalian. Percayalah, kematian mereka akan jauh lebih sengsara dari penderitaan yang telah kalian terima dari mereka. Semoga Tian memberikan tempat yang sebaik-baiknya bagi kalian di alam baka Kihokbun. Sarungkan pedangnya kembali, putar tubuh dan tinggalkan rumah abu itu saat itu telah memasuki musim semi. Pohon-pohon yang tadinya hanya merupakan cabang-cabang gundul dan rantingan kini mulai ditumbuhi di daunan hijau segar. Bunga-bunga kemudian mulai bermekaran dari kunjuknya. Kemanapun metu dilayangkan kehijauan segarlah yang kelihatan menyedapkan mata. Di tikungan sebuah sungai berair jernih dan dangkal dan dasarnya ditebari batu-batu kecil, lima orang berjubah hitam asik membersihkan wajah masing-masing. Sekalipun telah dicuci tetap saja tampang-tampang mereka tampak kotor liar berangasan, penuh ditumbuhi cambang bawuk, kunis dan jenggot tak terurus. Mereka bukan lain adalah Tuihun Huimo, Tiatou Kui, Ang Mohit Kui, Gui Kun Kui Chu dan Pang Chu, Pimpinan, mereka biang iblis bernama Buceng bergelar Nanking Kui Ong. Setelah mencuci muka masing-masing mereka mencari tempat duduk di sekitar perapian yang telah padamu untuk menikmati kelinci panggang. Ang Mohit Kui dari tadi tampak tidak tenang. Sebentar-sebentar dipeganginya perutnya. Ada apa dengan kau bertanya Buceng? Perutku sakit, sahup Ang Mohit Kui seraya mengunyah daging kelinci dengan muka berkernyit. Perutnya mulas. Entah apa sebabnya. Sejak tadi malam hal ini dirasakannya. Tadi telah dicobanya untuk buang hajat besar tapi tak mau keluar. Berulang kali dia kentuk di dalam jubahnya yang hitam dan bau wapak itu. Mulas perutnya semakin tidak tertahankan. Agaknya sekali ini dia betul-betul akan buang air besar. Daging kelinci yang belum habis dimakannya dibuangnya ke tanah. Lalu dia berdiri menuju bagian tikungan sungai yang tertutup rapat oleh pohon-pohon dan semak belukar lebat. Eh, kau mau kemana lagi? Tanya Gui Kun Kui itu. Buang hajat besar jawab Ang Mohit Kui tanpa menoleh. Sesaat kemudian dia sudah lenyap di balik pepohonan dan semak belukar kira-kira sepuluh tombak dari tempat di mana kawan-kawannya berada. Sementara Ang Mohit Kui mendekam di sebelah sana dan kawan-kawannya asik menyantap daging kelinci panggang, si golok iblis Kui Kun membuka mulut. Aku khawatir kalau-kalau tiga peti emas yang kita sembunyikan itu diketawi orang dan digasak habis sebelumnya, beberapa hari yang lalu, untuk mempercepat perjalanan Bu Ceng telah memutuskan menyembunyikan tiga peti emas rampokan di satu tempat rahasia. Sambil mengunyah daging kelinci panggang dalam mulutnya, Bu Ceng alias Nanking Kui Ong berkata, kalau tak ada di antara kita yang berhianat. Sampai kiamat tak ada orang lain yang bakal tahu rahasia itu, Tia Idao Kui mengunyah daging kelinci dalam mulutnya dengan segan-seganan. Lama-lama aku jadi jemuh juga dengan kehidupan macam begini, sepasang matu Nanking Kui Ong membeliak. Dia semiurkan makanan dalam mulutnya, meneguk tuak dari buli-buli kecil, menyekam mulut lalu bertanya dengan nada garang. Kau bilang apa tadi Tia Idao Kui sesaat Tia Idao Kui jadi kuncup juga nyalinya melihat pandangan matu dan wajah pangcunya itu. Dia tahu Nanking Kui Ong sangat tersinggung bahkan marah sekali mendengar kata-katanya tadi. Sambil usap-usap kepala botaknya dia berkata, kau jangan buru-buru marah dulu pangcu. Tapi coba kau pikir dengan hati dingin dan otak tenang. Sepanjang hari kita selalu dirong-rong oleh khawatir karena alat-alat kerajaan senantiasa melakukan pengejaran dan mencari kita di mana-mana. Belum lagi tokoh-tokoh silat golongan putih atau yang bekerja untuk Yung Le. Dalam pada itu sampai saat ini sisa-sisa pasukan yang terpecah dan berhasil kita kumpulkan masih sangat kecil. Bahkan kita banyak mendapat tantangan dari orang-orang sendiri. Seperti si Kihok Bung itu misalnya, Tia Idao Kui menghentikan kata-katanya dan sejenak memandang pada pangcunya. Terus-teruskan pedatomu Tia Idao Kui kata Bu Ceng. Bukan pedato pangcu. Maafkan aku. Ini cuma sekedar untuk dipikirkan, ku perhitungkan, sampai setengah tahun di muka belum tentu kita dapat mewujudkan apa yang menjadi rencana kita. Kalau ku renungkan dalam-dalam bukankah lebih baik bila emas rampasan yang tiga peti itu kita bagi lima, lalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk menempuh hidup baru, Nanking Kui Ong menyeringai aneh. Tiba-tiba dia melompat dan menceka leher jubah Tia Idao Kui, sekaligus menyentakannya hingga si kepala bota itu terangkat tegak. Tia Idao Kui keparat. Dengar baik-baik. Jangan kau berani bicara seperti itu lagi di hadapanku, bahkan jangan kau berani punya jalan pikiran seperti itu. Jangan coba pengaruhi teman-temanmu dengan mulut manis. Atau kau akan kubunuh detik ini juga sesaat kedua orang itu saling pandang. Nanking Kui Ong dengan mulut komat kami tentah mengucapkan apa lalu mendorong keras-keras dada Tia Idao Kui hingga si bota ini jatuh terjengkang di tanah. Untuk beberapa lamanya tak satu orang pun yang membuka mulut. Sunyi bahkan siliran tiupan angin pun tidak kedengaran. Namun mendadak sontak kesunyian itu dirobek oleh satu jeritan amat menghidikan. Suara jeritan Ang Mawrit Kui. Keempat orang itu tersentak kaget. Saling pandang sesaat. Itu jeritan Ang Mawrit Kui, kata si golok iblis Kui Kun. Kontan keempat mereka melompat ke arah semak-semak dan pepohonan rapat di ujung kanan dari mana datangnya jeritan itu. Beberapa langkah lagi mereka akan sampai pada deretan pohon-pohon tersebut tiba-tiba dari balik kerimbunan semak melukar melesat sebuah benda merah kehitaman, menyambar deras ke jurusan Nanking Kui Ong dan tiga kawannya. Dalam keterkejutan keempatnya cepat berkelit menghindarkan diri. Benda merah tadi jatuh ke tanah. Begitu mereka perhatikan maka masing-masing empat manusia iblis itu keluarkan seruan keras. Tampang mereka kontan menjadi pucat pasi laksana kain kafan. Betapakan tidak. Benda merah kehitaman itu ternyata adalah kepala berwajah merah dan berambut hitam Ang Mawrit Kui yang tetap dijagal. Dari bekas potongan lehernya masih menyembur darah segar mengerikan. Ang Mawrit Kui, ah! Apa yang terjadi denganmu sobat? Siapa yang membunuhmu desistiat nao kui dengan suara bergetar dan lutut goyah? Di antara empat kawannya dia memang paling dekat dengan Ang Mawrit Kui. Tentu saja kutungan kepala itu tidak bisa memberikan jawaban. Kesunyian menggidikan menyungkup tempat itu. Tiba-tiba sepasang negerang Nanking Kui Ong melihat suatu gerakan. Didahului suara mengembur dia membentak keras dan hantamkan tangan kanannya ke depan. Krak! Krak! Dua batang pohon patah. Semak belukar rambas berhamburan. Di belakang semak belukar yang rambas itu kelihatan tegak seorang bertubuh tinggi besar, bermuka kotor penuh cambang bawuk serta kumis meliar dan rambut awut-awutan. Sepasang matanya membersitkan sinar mengcidikan. Maut! Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang mengeluarkan tujuh sinar angker. Orang ini bukan lain adalah Kiho Moon alias pendekar pedang pelangi. Kim Hong Kiam Hek! Apakah yang telah terjadi dengan Ang Mawrit Kui orang keempat dari Nanking Munggo Kui itu hingga dia menemui kematian amat menyeramkan begitu rupa. Seperti diceritakan sebelumnya Ang Mawrit Kui diserang sakit perut dan membuat dia memisahkan diri dari empat kawannya. Dia pergi ke tepi sungai di antara pohon-pohon dan semak belukar rapat untuk membuang hajat besar. Dia sama sekali tidak menduga justru di tempat itulah maut tengah menantinya. Sesaat setelah dia turunkan pakaian dalam dan sing-singkan jubah lalu berjongkok, tiba-tiba saja seolah-olah keluar dari dalam air muncul sesosok tubuh di hadapannya. Nyawa Ang Mawrit Kui serasa terbang. Kalau orang lain yang muncul dia tidak akan demikian kagetnya. Tetapi melihat sosok tubuh Tihok Bun di depannya benar-benar membuat manusia iblis yang satu ini seperti sudah berhenti nafasnya detik itu juga. Kau suara Ang Mawrit Kui bergetar. Dia melompat bangun. Namun dia lupa pada celana dalam yang melingkar di pergelangan kakinya. Gerakannya yang tiba-tiba itu membuat kakinya terjirat celana dalamnya sendiri dan akibatnya tak ampun lagi tubuhnya tersungkur ke depan. Ang Mawrit Kui tahu bahaya apa yang bakal dihadapinya. Sebetulnya dengan kepandainya yang tinggi dia tidak perlu khawatir bakal dapat dirobohkan dalam waktu cepat oleh siapapun. Namun kemunculan Tihok Bun benar-benar tidak disangkanya. Dia laksana melihat setan kepala sepuluh. Karenanya Ang Mawrit Kui segera buka mulut untuk berteriak memberitahu kawan-kawannya. Namun Tihok Bun telah tahu gelagat. Sebelum Ang Mawrit Kui sempat keluarkan suara dia melompat ke depan dan menotok urat jalan suara di pangkal hermusuh besarnya itu hingga detik itu juga manusia iblis ini sama sekali tidak sanggup keluarkan suara selain hahaha huhuhu macam orang gagu sedang sepasang matanya melotot. Sebenarnya kalau saja dia tidak terlalu dicekam ketakutan luar biasa dan dapat menguasai diri tidak akan terlalu mudah bagi Tihok Bun untuk dapat menotoknya begitu rupa. Tihok Bun keluarkan seringai maut. Jangan harap kau bisa lari selamatkan diri manusia biadap. Hari pembalasan telah datang. Bersiaplah untuk berangkat ke neraka kedua mata Ang Mawrit Kui membeliat. Dia melangkah mundur hendak larikan diri namun secepat kilat Tihok Bun sudah berkelebat dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya. Mau lari kemana binatang di tangan kanan Tihok Bun saat itu sudah tergenggam pedang tujuh pelangi. Ang Mawrit Kui angkat kedua tangannya dan goyang-goyangkan kepala. Dia sadar tak mungkin lari. Maut sudah di depan mata. Sekalipun saat itu dia memegang senjata pula belum tentu dia dapat lolos. Bahkan dibantu oleh empat kawannya pun sukar untuk cari selamat karena dia sudah tahu kehebatan pedang mustika di tangan lawan. Huk, huk huk. Ang Mawrit Kui lagi-lagi angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dengan berbuat begitu dia bermaksud hendak mengatakan agar Tihok Bun jangan membunuhnya. Tentu saja hal ini suatu hal yang tidak mungkin. Selama beberapa minggu Tihok Bun telah menguntit lima musuh besarnya itu. Kini salah seorang dari mereka sudah berada dalam tangannya. Iblis-iblis di neraka sudah lama menunggumu manusia keparat. Pergilah ke sana pedang di tangan Tihok Bun berkelebat. Tujuh warna sinar pelangi bertabur. Ang Mawrit Kui membuang diri ke samping dan lepaskan satu pukulan tangan kosong tetapi tak menemui sasaran. Seperti diketahui rambut merah panjang Ang Mawrit Kui merupakan senjata hebat yang bisa menotok, menusuk, mencekik bahkan melibat dan merampas senjata lawan. Namun menghadapi pedang tujuh pelangi dia tidak berani pergunakan rambutnya untuk melakukan semua itu. Mati-matian dia keluarkan seluruh kepandainya. Untuk lari sudah tidak bisa. Setiap dicobanya setiap kali pula Tihok Bun berhasil menghadangnya. Pedang lawan seolah-olah telah berubah jadi puluhan banyaknya dan mengurung dirinya dari berbagai jurusan. Ang Mawrit Kui cuma sanggup bertahan selama empat jurus. Jurus kelima pedang tujuh pelangi menyambar putus tangan kirinya kemudian berbalik menusuk dada. Darah seperti mancur dari dua bagian tubuh yang terluka itu. Pembalasan Tihok Bun masih belum berhenti. Dilain saat tangan kanannya jadi sasaran sambaran pedang. Ang Mawrit Kui menjerit tapi suaranya hanya sampai ditenggorokan. Dalam keadaan tubuh sempoyongan ujung pedang datang lagi menyambar. Kali ini merobek perutnya hingga isi perut manusia iblis ini berbusayan keluar. Tihok Bun tampaknya masih belum puas. Pedangnya dibabatkan ke bagian bawah perut dan keras. Putuslah keseluruhan anggota rahasia Ang Mawrit Kui yang dulu telah menodai De Chun Giok, istri Tihok Bun. Sampai di situ masih juga Tihok Bun belum merasa puas. Pembalasannya betul-betul mengerikan. Hanya manusia yang dilanda dendam kesumat seperti di Allah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Dia ingin mendengar bagaimana jerit kesakitan melanda musuh besarnya itu sebelum dia menghabisi nyawanya. Maka dengan tangan kirinya dia lepaskan totokan di leher Ang Mawrit Kui. Begitu totokan lepas maka menggeledeklah jeritan setinggi langit dari tenggorokan Ang Mawrit Kui yang sejak tadi terbendung. Tubuhnya roboh ke tanah dan detik itu pula pedang pelangi membabat menyambar batang leharnya. Nyawanya lepas begitu kepalanya menggelinding. Jeritan Ang Mawrit Kui itulah yang membuat terkejut empat manusia iblis lainnya. Sewaktu mereka mendatangi Kihok Bun telah menunggu dengan menjambak rambut kepala Ang Mawrit Kui di tangan kirinya lalu melemparkan kutungan kepala itu ke arah Nanking Kui Ong dan tiga kamberatnya. Bukan saja menyaksikan kutungan kepala kawan mereka membuat keempat manusia iblis itu menjadi menggerinding ngeri. Tetapi yang membuat mereka terkesiap dan kaget sekali adalah menyaksikan berdirinya Kihok Bun di hadapan mereka. Ki! Kihok Bun! Kau suara Nanking Kui Ong bergetar. Lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya seperti tercekik. Kihok Bun alias Kim Hong Kiam Hek mendengus. Sementara Bu Cheng gosok-gosok kedua matanya seperti tak percaya pada pemandangannya sendiri. Kemudian terdengar suara tawa Kihok Bun mengekeh. Bagi keempat iblis itu suara kekihan tersebut laksana suara malaikat maut dari liang kubur. Kihok Bun, bukankah, bukankah kau sudah mampus? Mati ditembus api bersama istri dan anakmu. Dulu tanda tanya yang buka suara adalah si botak kepala besitiat Nalkuowi. Memang, memang aku sudah mampus iblis botak. Dan yang kalian lihat berdiri di hadapan kalian saat ini ada ah setannya Kihok Bun. Setannya yang datang dari neraka untuk melakukan pembalasan atas kejahatan di hadap yang telah kalian lakukan. Heh kalian sudah lihat bagaimana kera mampusnya Ang Morit Kui. Kalau masih belum jelas silahkan lihat lebih terang. Habis berkata begitu Kihok Bun tendang sosok tubuh tanpa kepala Ang Morit Kui kehadapan keempat musuh besarnya itu. Empat manusia iblis ini saking ngerinya tak berani memandang kejurusan tubuh kawannya itu. Pedang sakti itu. Celaka. Rupanya masih ada padanya, Nanking Kui Ong mengeluh ketika memandang senjata di tangan Kihok Bun. Dia tahu bagaimanapun tingginya ilmu silat tangan kosong bekas perwira tinggi ini namun kalau dia mengeroyok bersama kawan-kawannya pasti dia mampu mengalahkan Kihok Bun. Namun jika pedang sakti itu berada dalam genggaman Kihok Bun mau tak mau manusia iblis ini jadi gentar sekalipun dia masih memiliki tiga kawan untuk membantunya. Apakah kalian sudah siap untuk mampus menyusul Ang Morit Kui tanda tanya-tanya Kihok Bun dengan pandangan matlah, tak berkedip. Tua kau dengarlah. Mari kita bicara dulu, berkata Buceng alias Nanking Kui Ong dan diam-diam dia berikan isyarat pada si golok iblis Kui Kun. Kihok Bun meludah ke tanah. Kau mau bicara apa manusia iblis biar racun kejahatan? Silahkan bicara dengan pedangku habis berkata begitu Kihok Bun segera menerjang ke depan namun mendadak dari samping kiri meneru setengah lusin golok terbang, mencari sasaran di enam bagian tubuhnya. Kihok Bun kertakan rahang. Pedang pelangi di tangan kanannya digerakan. Tujuh warna sinar pelangi bertaburan. Terdengar suara berdenterangan enam kali berturut-turut. Setengah lusin golok terbang yang dilepaskan si golok iblis Kui Kun mental patah dua dihantam pedang pelangi. Di saat yang sama dari jurusan lain Nanking Kui Ong lepaskan satu pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin deras ke arah lambung Tihok Bun. Berbarengan dengan itu menyambar pula sepuluh sinar hitam panjang yang membersit keluar dari jentikan kuku-kuku jari Tui Hun Huimu. Sedang dari belakang didahului dengan suara menggembor seperti banteng mengamuk kepala besitiat Nau Kui datang menyeruduk. Bagus. Kalian main keroyok. Berarti lebih cepat aku dapat mencincang kalian sekaligus seru Tihok Bun. Nanking Kui Ong tertawa mengejek. Justru kami ingin menolong agar kau lekas-lekas bisa bertemu dengan anak istrimu di akhirat mendidih darah Tihok Bun mendengar ucapan itu. Dia berseru keras. Tujuh sinar pelangi berkiblat seputar tubuhnya hingga diri dan pedang sakti itu seolah-olah lenyap dari pemandangan. Sesaat kemudian terdengar seruan kaget susul menyusul keluar dari mulut keempat pengeroyok. Nanking Kui Ong tersurut mundur dan cepat-cepat melompat ke samping ketika pukulan hawa saktinya yang mementur sinar pedang mustika seperti membal dan terpental kembali menghantam dirinya sendiri. Tui Hun Hoi Mo yang berbadan katai mundur jumpalitan menjauhi kalangan pertempuran. Wajahnya seputih kertas sewaktu menyaksikan bagaimana dua kuku jarinya sebelah kiri dan tiga lagi di sebelah kanan kena dibabat putus oleh pedang sakti lawan. Kedua tangannya terasa panas. Masih untung bukan jari-jari tangannya yang kena disambar. Orang ketiga dari lima iblis itu yakni Gui Kun Kui itu juga mundur dengan tampang pucat pasi sambil pegangi jubah hitamnya yang robek besar di bagian dada kena dimakan ujung pedang pelangi. Sedang tiap Nau Kui yang menyeruduk dari belakang terpaksa tarik pulang serangannya karena mendadak sontak kihok bun kirimkan satu tendangan ke belakang. Bagaimanapun atasnya batok kepala tiap Nau Kui yang terkenal seperti besi itu, namun untuk beradu dengan tendangan kaki seorang berkepandayan tinggi seperti pendekar pedang pelangi dia mesti berpikir tiga kali. Sesaat empat manusia iblis itu diam tak bergerak di tempat masing-masing, mengurung kihok bun di tengah-tengah. Perlahan-lahan Nau Kui yang susupkan tangan kanannya kebalik jubah. Sesaat kemudian dia telah memegang sebuah senjata aneh. Senjata ini berbentuk hutim, kebutan, sedang ujungnya yang lain berbentuk tombak besi bermata dua berkilauan. Hem, jadi senjata curian itu masih berada di tanganmu, biang iblis sentak hok bun. Senjata di tangan Nau Kui yang dulunya adalah milik seorang tokoh silat golongan putih pembantu Kaisar Yung Leng. Dalam satu pertempuran di medan perang tokoh silat itu menemui ajalnya di keroyok Nanking Ngo Kui, senjatanya lalu dirampas oleh Nanking Kui Ong. Ha, ha, agaknya kau takut menghadapi senjata ini hok bun ejek Nanking Kui Ong. Sebagai jawaban kihok bun lantas putar pedangnya. Melabrak ganas ke arah pangcu manusia-manusia iblis yang tinggal empat orang itu. Jurus yang dikeluarkan hok bun saat itu bernama kosing poan selat atau bintang mengejar rembulan. Tak kalah hebatnya Nanking Kui Ong keluarkan jurus pik bun kihek atau menutup pintu menolak tetamu guna menangkis serangan ganas lawan. Gerakan ini sebenarnya dimainkah dalam ilmu silat tangan kosong. Tapi karena Kui Ong berkepandaian tinggi maka dengan senjata di tangan dia membuat gerakan yang amat hebat. Namun bagaimanapun dia tak mau ambil risiko untuk bentrokan senjata dengan pedang sakti di tangan lawan. Karena sebelum ujung tombak match dua saling beradu dengan pedang pelangi, Nanking Kui Ong membuat gerakan Jon Hun Kiguat atau menyusut awan mengambil rembulan. Kihok bun bukan pendekar kemarin. Dia maklum kalau lawan takut untuk bentrokan senjata. Maka buru-buru diakiblatkan pedangnya dalam jurus tianghang keanjit atau pelangi menutup matahari. Akibatnya Nanking Kui Ong tak dapat lagi melihat lawan maupun pedang. Gulungan sinar tujuwarna menyambar dras menyilaukan matu dan mengurungnya. Dia terpaksa mundur dua langkah. Justru saat itu hok bun tidak memberi kesempatan dan susul dengan serangan Tian Xing Tui Xin atau bintang meluncur turun. Pedang pelangi laksana kilat menyambar dras dari atas ke bawah. Kali ini Nanking Kui Ong mati langkah. Mau tak mau dia harus menangkis dengan senjatanya untuk selamatkan diri dari bahaya maut. Sambil putar senjata ke depan pangcu manusia-manusia iblis itu berteriak, kawan-kawan bantu aku cepat. Maka tiga serangan menggebu ke arah hok bun. Namun semuanya luput karena hok bun sudah lebih dulu melompat ke atas dan dari atas meneruskan serangannya tadi yang kini jadi lebih dasyat. Terang. Aunan King Kui Ong terpakik. Dia melompat mundur jauh-jauh. Salah satu jari tangan kanannya putus sedang senjata hudik timnya hancur berkeping-keping dihantam pedang pelangi. Tiga kawannya yang barusan menyerang kini mundur pula berserabutan ketika Tihok Bun kembali kiblatkan pedang saktinya ke arah mereka. Di antara empat iblis itu iblis pengejar maut Tui Hun Huimo dan si golok iblis Kui Kun sebenarnya sudah runtuh nyalinya. Hanya si botak kepala besi tiap Nau Kui yang masih cukup berani dan bertekad untuk menghancurkan tubuh lawan dengan serudukan-serudukan kepayah besinya. Nan King Kui Ong sendiri merasa malu kalau terlalu menunjukkan rasa khawatirnya. Namun dia menyadari bahwa saat itu keadaan sangat tidak menguntungkannya. Malah jika dia tidak mengambil keputusan cepat mereka berempat bisa mengalami celaka besar menemui kematian satu persatu. Dia berpaling pada si golok iblis Kui Kun dan memberi isyarat. Kui Kun yang cepat menangkap arti isyarat pangcunya itu menganggukan kepala dan mengirimkan isyarat yang sama pada Tui Hun Huimo. Malang bagi si kepala besi tiap Nau Kui karena berada di sebelah depan dia tak dapat melihat isyarat-isyarat tersebut. Karenanya terpaksanan Ing Kui Ong berseru, kawan-kawan, tinggalkan tempat ini. Lain hari kita buat perhitungan dengan bangsat itu ho, ho. Mau lari kemana manusia-manusia keparat teriak hotbun seraya melompat memburu. Sambil melompat itu dia kirimkan satu tendangan ke arah si kepala besi tiap Nau Kui. Karena memang berada sangat dekat, di samping itu tidak menyangka kalau sambil mengejar kejurusan lain lawan akan kirimkan tendangan, tiap Nau Kui agak terlambat mengelak. Akibatnya bahu kirinya kena dihantam tumit hotbun hingga remuk dan dia terpelanting jatuh tergelimpang di tanah. Dilain kejap hotbun sudah berhasil menghadang tiga manusia iblis lainnya. Hi, hi, kalian boleh lari. Tapi tinggalkan nyawa kalian di sini kata hotbun sambil melintangkan pedang sakti di depan dada. Nan King Kui Ong dan dua kawannya terkesiap kaget. Hebat sekali ginkeng bekas perwira tinggi itu hingga belum sempat mereka bergerak jauh tahu-tahu sudah kena dihadang. Jika tidak memakai tipu musliat tak berakal bisa lolos. Demikian Nan King Kui Ong membatin. Hotbun, jangan terlalu sombong. Aku akan perlihatkan sepucuk surat dari Kaisar Huiti untukmu. Surat ini diloloskan lewat penjara, akal busukmu tak bakal mempan manusia iblis kata Hotbun yang sudah mencium niat licik lawan. Namun karena disebutnya nama Huiti bekas Kaisar kepada siapa dia pernah mengabdi, agak tergerak juga hati Ki-Hokbun. Karena itulah dia hanya tegak berdiam diri. Dari balik jubah pakaiannya Nan King Kui Ong keluarkan segulung kertas merah mudah yang ujungnya berjumbai-jumbai benang hijau. Kertas dengan jumpai-jumbai seperti itu memang adalah ciri-ciri surat Kaisar Huiti. Nan King Kui Ong membuka gulungan kertas lalu mengangsurkannya ke hadapan Hotbun. Israya berkata, kau bacalah sendiri isinya ketika mengangsurkan surat itu sebuah benda bulat hitam sebesar ujung ibu jari melesat ke udara disertai bunyi mendesis tajam. Sadarlah kini Hokbun kalau dia memang telah tertipu. Dia melompat ke depan sambil kiblatkan pedang namun terlambat. Bola kecil hitam itu meledak di udara membersipkan asam hitam pekat bergulung-gulung. Keadaan getikungan sungai itu menjadi gelap bulitah. Pemandangan Hokbun tertutup. Kemana pun berpaling hanya kehitaman yang kelihatan. Hokbun merutuk dalam hati. Dia melompat jauh-jauh ke belakang. Tak ada yang bisa dilakukannya selain menunggu. Selang beberapa lama asap hitam mulai menipis. Nan King Kui Ong dan kawan-kawannya telah lenyap. Tetapi ternyata tidak semua mereka sempat melarikan diri. Tiap Nau Kui yang tadi kena dihantam tendangan kelihatan merangkak di tanah sambil pegangi bahu kirinya yang remuk. Pangcu! Kawan-kawan! Jangan tinggalkan aku teriak tiap Nau Kui. Namun Seng Pangcu dan dua kawannya sudah lari jauh. Sepasang kaki dilihatnya melangkah mendekatinya. Ketika dia menunggak pandangannya membentur wajah Kihokbun yang garang angker. Sampai lidahmu copot berteriak, tak ada satu orang pun yang bakal menolong manusia keparat dengan tubuh menggigil. Tiap Nau Kui berdiri tegak. Di hadapannya Kihokbun melangkah semakin dekat dengan pedang terhunus di tangan. Tiba-tiba Hokbun gerakan tangan kanannya yang memegang pedang. Tiap Nau Kui mengelak ke kiri, lompat ke kanan, mundur dan melompat berulang kali, berusaha menyelamatkan diri dari sambaran pedang yang datang bertubi-tubi. Sebagai orang ketiga di antara lima iblis dari Nanking Tiap Nau Kui memiliki ilmu kepandayan yang tidak rendah. Namun dalam keadaan terluka serta hanya ditinggal sendirian begitu rupa dia jadi mati kutu. Karena melompat terus-terusan lama-lama tenaganya jadi kendor dan nafasnya memburu. Satu kali terdengar teriakan Tiap Nau Kui ketika kepalanya kena digores pedang dan senjata itu terus membabat putus telinga kirinya. Darah mengucur membasahi wajahnya hingga tampangnya benar-benar menyeramkan seperti iblis. Sadar kalau dirinya tak berakal lolos dari tangan musuh tiba-tiba Tiap Nau Kui jatuhkan diri dan berlutut. Setengah meratap dia berkata, Tua Kho Kim Hau Kiam Hek, aku menyerah dan pasrahkan diri padamu. Aku mohon padamu sudilah mengampuni selembar nyawa yang hina jeni ini. Aku sadar kini kalau sudah tersesat ikut berbuat jahat bersama Bu Cheng dan kawan-kawan. Aku insaf dan taubat. Aku bersedia membantumu membalaskan sakit hati terhadap ketiga orang itu. Chu Hokbun meludahi muka Tiap Nau Kui. Tutup mulut busukmu yang banyak akal. Omongan iblis aku tak mau dengar lalu tanpa banyak bicara lagi Hokbun gerakan pedang pelanginya. Tiap Nau Kui terpekek dan tekap mukanya dengan kedua tangan. Sambaran pedang tadi telah memutus hidung dan bibirnya hingga tampangnya jadi luar biasa mengerikan. Rasa sakit yang amat sangat membuat si buta ini menjadi kalap. Hilang rasa takutnya. Dia sadar percuma saja minta ampun. Daripada mati siasya lebih baik melawan. Siapa tahu dengan serangan membabi buta dia berhasil merobohkan lawan. Maka dengan dekat didahului macam suara harimau menggereng Tiap Nau Kui menerjang ke depan, hantamkan tangan kanannya. Angin pukulan deras menyambar Hokbun tapi segera terpental begitu membentur sinar pedang tuju warna pelangi dan membalik menyerang tuannya sendiri. Selagi Tiap Nau Kui kalang kabut mengelakkan angin pukulannya sendiri Ki Hokbun kembali membabatkan pedangnya. Kali ini Tiap Nau Kui tak punya daya lagi untuk mengelak. Dengan kalap dia sorongkan kepalanya melabrak perut lawan. Ki Hokbun memutar arah pedangnya sedikit dan keras. Tamatlah riwayat orang ketiga dari Nanking Ngo Kui ini. Kepalanya terbacok terbelah sampai ke pangkal leher. Meski Tiap Nau Kui sudah menggeletak tak berpernyawa namun Ki Hokbun seperti kemasukan setan terus saja membacokkan pedangnya ke sekujur tubuh orang itu. Pembalasan bekas perwira tinggi ini benar-benar sadis. Dua musuh besar telah mati di tangannya. Masih ada tiga orang lagi yang harus dicarinya pelacuran adalah salah satu macam pekerjaan yang paling tua di dunia. Sama tuanya dengan umur umat manusia dan terdapat di mana-mana. Umumnya di masa perang dan sesudah perang pelacuran lebih menjadi-jadi dibanding dari masa damai. Hal ini disebabkan karena kesulitan hidup akibat peperangan itu sendiri. Demikian pula yang terjadi di Tiongkok sesudah perang saudara berkecamuk. Kota-kota seperti Peking, Tinsien, Hankou, Nanking, Shanghai, Ningpo, Kanton dan sebagainya timbul menjadi pusat-pusat hiburan dengan pelacuran pada tingkat teratas. Bahkan gejala buruknya kehidupan sosial ini menjalar pula ke kota-kota kecil, ke pedalaman. Salah satu dari kota-kota kecil yang dilanda pelacuran itu adalah Ankeng di Provinsi Kiyangsi, kira-kira 20 li di Barat Laut Nanking. Meskipun Ankeng cuma sebuah kota kecil namun karena menjadi pusat pertemuan dari tiga buah jalan raya maka taurung kota ini senantiasa ramai setiap siang maupun malam. Pelacuran meraja lelah. Mulai dari kelas murahan di lorong-lorong gelap yang sempit sampai ke tingkat tinggi di gedung-gedung besar dan mewah. Suatu hari di Ankeng, saat itu matahari pagi baru saja menyingsing naik. Di dalam sebuah kamar pada satu gedung mewah di pusat kota, yakni sebuah gedung pelacuran, terjadi pertengkaran antara seorang pelacur muda dengan lelaki yang telah memakainya semalam suntuk. Cis pelacur yang bernama Lu Sian Chin mengomel. Semalam suntuk kau berpuas-puas menikmati diriku. Masakan dibayar sebegini lelaki berambut gondrong awut-awutan bertampang seram penuh cambang bau kliar serta kumis jenggot merangga sesaat memandang Lu Sian Chin sambil menyeringai sementara kedua tangannya sibuk mengikat-ikat pinggang jubah hitamnya yang dekil dan bau. Lelaki berengsek. Kalau tak punya uang cukup jangan datang ke tempat ini kembali terdengar romelan Lu Sian Chin. Seng tamu yang berbadan tinggi jengkel juga mendengar ucapan itu dan berkata, Kalau tak mau dibayar sebegitu biar kuambil kembali uang itu lalu diulurkannya tangannya hendak mengambil uang di atas meja. Begitu uang dimasukkannya kembali ke kantong dibalik jubahnya tau-tau pelak. Tamparan perempuan lacur itu mendarat di salah satu pipinya. Benar-benar lelaki tidak bermalu mendapat tamparan begitu rupa si berwok yang bukan lain adalah buceng alias nan ingku yang menjadi naik darah. Dijambaknya rambut si pelacur dan sekali tangannya bergerak perempuan itu dilemparkannya keluar pintu. Lu Sian Chin menjerit-jerit kesakitan. Keningnya terantuk dinding pintu kelihatan bengkak dan mengucurkan darah. Seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam, entah dari mana datangnya tau-tau sudah berada di tempat itu. Gerakannya enteng tanda dia memiliki ilmu. Sesaat dia memandang pada tetamu berjubah hitam. Lalu berpaling pada Lu Sian. Ada apa tanya si muka hitam ini? Namanya Song Bun Lip. Dia adalah kepala keamanan di gedung pelacuran itu. Perlu diketahui Lu Sian Chin adalah primadona dari semua pelacur yang ada di situ dan paling muda usianya. Sudah sejak lama Bun Lip menaruh hati pada pelacur ini dan agaknya Lu Sian pun senang padanya. Tentu saja melihat orang yang disayanginya luka seperti itu Bun Lip jadi marah. Apalagi setelah Lu Sian Chin menerangkan apa yang terjadi. Song Bun Lip membantu Sian Chin berdiri lalu berpaling pada Bu Cheng dan berkata, Lu Ya berjubah hitam. Pin Cheng adalah Song Bun Lip, kepala keamanan di gedung ini. Pin Cheng dan majikan tak ingin terjadi keributan di sini, karenanya Pin Cheng harap Lu Ya suka membayar sewajarnya. Lu Ya telah mendapat hiburan. Bukankah pantas membayar menurut aturan, Lu Ya sama dengan tuan besar Pin Cheng sama dengan saya, Nan King Kui Ong yang penaik darah, ditegur begitu rupa mula-mula hendak melabrak si tinggi besar kepala keamanan itu. Namun melihat Song Bun Lip bersikap tenang dan pandangan matanya tajam diam-diam Bu Cheng jadi tercekat juga. Setelah membetulkan ikat pinggang jubahnya dia berkata, Aku kan sudah membayar. Betina sialan ini malah mengumel, memakiku bahkan menampar. Apa kalian di sini tidak memberi pelajaran sopan santun padanya hingga dia taunya cuma naik ke atas ranjang, mengangkang lalu minta uang dengan carry yang kurang ajar? Sekarang siapapun kau adanya, apapun pangkatmu di tempat ini menyingkirlah. Aku mau pergi Song Bun Lip batuk-batuk beberapa kali. Setiap saat tentu saja Loya boleh pergi. Namun tentunya setelah membayar seperti yang Pin Cheng bilang tadi, Hem, berani kau memaksa bukan memaksa Loya. Kami di sini cari makan, kalau tuan besarmu tidak mau bayar, kau mau apa manusia muka hitam ejek Bu Cheng. Jika demikian adanya, terpaksa Pin Cheng menjalankan apa yang menjadi tugas Pin Cheng, sahut Song Bun Lip. Bu Cheng tertawa bergelak. Manusia bermuka hitam macam pantat kuali, rupanya kau tidak melihat gunung taisan di depan matuhah. Sehabis berkata demikian nan King Kui Ong dorongkan tangan kanannya ke dada kepala keamanan itu. Song Bun Lip terkejut karena detik itu juga dia merasa dadanya seperti ditindih batu besar. Kontan mukanya berubah pucat. Sebagai kepala keamanan Bun Lip memang memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi. Tapi semua yang dimilikinya hanya ilmu luar atau ilmu kasar belaka. Di dalam dia sama sekali tidak mempunyai isi. Sebelum tubuhnya terlempar dan terjengkang, lelaki ini melompat ke samping dan dari samping langsung kirimkan satu jotosan ke pelipis Bu Cheng. Meski pukulan ini tidak mengandung tenaga dalam namun demikian hebatnya hingga kalau sampai mendarat di kepala Bu Cheng pastilah manusia iblis ini akan rangkah kepalanya. Akan tetapi tentu saja Bu Cheng, manusia pertama dan pimpinan dari Nanking Gokui tidak semudah itu untuk dijatuhkan. Dengan gerakan seperti acuh-ta'acuh dan sikap memandang rendah Bu Cheng mengelap dan entah kapan tangannya bergerak tau-tau buk. Kepala keamanan tempat pelacuran itu mengeluh tinggi. Tubuhnya terpental keluar kamar, terguling-guling di langkan gedung terus terhampar di halaman depan, muntah darah, mengerang kesakitan tetapi masih sanggup bangun kembali. Sembun lip orang yang tahu membaca kehebatan lawan. Dengan tangan kosong tak mungkin dia sanggup melayani si jubah hitam ini. Karenanya dia segera cabut golok. Dengan mulut berlumuran darah dia melangkah mendekati Bu Cheng. Yang diserang tegak tolak pinggang di tangga gedung. Sementara itu orang mulai banyak berkumpul di depan gedung. Nanking adalah kota hiburan yang hangat. Setiap perkelahian atau sesuatu yang berbau kekerasan akan segera menarik perhatian orang banyak. Mereka akan menonton dengan senang malah memberi semangat agar perkelahian menjadi lebih hebat. Wut! Golok di tangan gun lip menyambar ke arah tenggorokan Bu Cheng. Serangan maut ini disambut dengan ganda tertawa oleh Nanking Kui Ong. Manusia pantat kuali tak tahu diri. Kau rasakanlah bagaimana senjatamu sendiri akan menembus dadamu. Song bun lip sudah dapat memastikan bahwa serangan kilatnya yang ganas itu akan membuat bergelindingnya kepala lawan. Tetapi tidak dinyana tahu-tahu sikutnya terasa remuk berderak dan di lain saat lengannya tertekuk hingga ujung goloknya dengan sebat dan tak dapat dihindarinya lagi menusuk keras ke arah badannya sendiri. Semua orang yang ada di situ bergidik dan menyaksikan dengan mata membeliakan ngeri apa yang bakal dialami song bun lip. Saat itu tiba-tiba terdengar jeritan perempuan. Lelaki keparat. Kalau kau bunuh dia maka kakak sendiri bakal mampus yang berteriak adalah Lusian Chin. Dia mendatangi dengan menggenggam sebilah golok penjagal babi. Senjata ini diayunkannya dari arah samping ke kepala Bu Cheng. Hebatnya Bu Cheng seolah-olah tidak mengacuhkan serangan tersebut dan terus menekan golok dalam genggaman bun lip ke dada kepala keamanan itu. Nainun sedetik lagi golok penjaga babi akan mendarat di batok kepalanya, Bu Cheng kebutkan lengan kiri jubahnya. Angin deras meneru. Lusian Chin terpakik. Tubuhnya mencelat dan dia terguling muntah darah di tanah, pingsan. Beberapa orang segera datang menolongnya. Sung bun lip sadar bahwa dia tak berakal menghindari dari goloknya sendiri yang ditusukan ke arah dadanya. Ini membuat dia menjadi kalap dan sengaja dorongkan tubuh ke depan sambil menendang ke arah selangkangan lawan. Maksudnya hendak berjibahku. Tapi dengan memergunakan lututnya Bu Cheng berhasil menahan tendangan maut itu sebaliknya ujung golok sudah menyentuh dada pakaian bun lip. Sedetik lagi ujung golok akan menembus dada song bun lip tiba-tiba terdengarlah satu siulan aneh. Bersamaan dengan itu sebuah benda merah sebesar kepalan melayang di udara. Plak. Benda itu menghantam tangan kanan Nan King Kui Ong dan pecah. Ternyata sebuah apel merah. Meski cuma apel belaka tetapi begitu terkena lemparan Nan King Kui Ong merasakan tangan kanannya seperti lumpuh hingga cekalannya terlepas. Kesempatan ini dipergunakan oleh song bun lip untuk meloloskan diri. Namun pukulan tangan kiri Nan King Kui Ong masih sempat mampir di bahunya hingga dia terbanting ke tanah dengan tulang bahu remuk. Ini adalah lebih baik daripada ditembus goloknya sendiri. Sambil menguruti tangan kanannya dengan tangan kiri bu ceng memandang berkeliling. Bangsa terendah dari mana yang berani campur tangan dengan jalan membokong? Lekas tunjukkan tampang teriakan bu ceng ini demikian kerasnya hingga semua orang yang ada di situ tergetar kecut dan mundur beberapa langkah. Sepasang macu kepala manusia iblis ini menyorot berkeliling mencari-cari. Akhirnya pandangannya membentur seorang pemuda asing berambut gondrong yang duduk ongkang kaki di atas bangku di bawah umper sebuah warung penjual teh pahit. Di bangku di sampingnya ada sebuah keranjang berisi buah-buah apel. Seolah-olah dia cuma berada sendiri di situ dan seperti orang kelaparan pemuda asing tadi yang bukan lain adalah pendekar 212 wirosableng yang tanpa acuh terus saja asik menggerogoti buah-buah apel yang manis itu. Pelipis bu ceng bergerak-gerak. Rahangnya menggembung. Karena cuma pemuda asing ini saja yang memegang dan makan apel di sekitar tempat itu maka bu ceng yakin sekali dialah tadi yang telah melemparnya dengan buah itu. Bangsa terendah yang sedang makan apel. Kemari kau bentak bu ceng. Wirosableng sesaat hentikan mengunyah apel dalam mulutnya dan berpaling. Sejenak dia memandang pada bu ceng dengan sepasang metu disipitkan, garuk-garuk kepala, meludahkan apel yang dalam mulutnya ke tanah lalu acuh kembali mengambil buah apel baru dari dalam keranjang dan memakannya. Tentu saja sikap Wirosableng ini membuat bu ceng naik dah setengah mati. Benar-benar minta dihajar bangsat ini kertak bu ceng. Dengan langkah-langkah besar dia mendatangi Wirosableng. Sekali tendang bangku kayu yang diduduki murid sento gendeng ini hancur berketing-keting. Namun anehnya Wirosableng sendiri tetap tak bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, bergeming pun tidak. Sikapnya seolah-olah dia masih duduk di atas bangku yang tak kelihatan seperti tadi. Lalu perlahan-lahan tubuhnya merunduk turun ke bawah, duduk menjelepok di tanah sambil terus mengunyah apel. Kalau tadi orang banyak tampak agak takut menyaksikan keberangan bu ceng, maka kini melihat kelakuan si pemuda asing semuanya jadi tersenyum lucu dan ingin menyaksikan bagaimana lanjutan kejadian ini. Bu ceng yang bermata tajam sadar kalau pemuda asing tak dikenal itu memiliki kepandaian namun amarah membuatnya jadi kalap. Apalagi disaksikan demikian banyak pasang mata. Dia merasa direndahkan dan dipermainkan. Budak gondrong keparat. Kau mau jual tampang dan pamer ilmu padaku ha eh muka berwok berjubah hitam kau bau busuk. Kenal pun aku tidak padamu. Mengapa usil mengganggu ku Wiro Sableng menjawab senaknya. Setan alas. Mampuslah teriak bu ceng yang seumur hidupnya baru sekali itu dihina demikian rupa dan di depan banyak orang pula. Kaki kanannya meneru ke arah kepala Wiro Sableng. Orang banyak terkesiap malah ada yang mengeluarkan seruan tertahan karena mengira detik itu juga pastilah kepala si pemuda berambut gondrong yang tidak dikenal akan pecah. Di saat itu justru terdengar suara siulan aneh. Dan tau-tau tendangan bu ceng hanya mengenai tempat kosong. Semua orang melongo heran. Bu ceng sendiri melengak kaget karena dia tidak dapat melihat kapan pemuda yang hendak dibunuhnya itu bergerak dan ketika memandang ke atas tau-tau dilihatnya Wiro sudah berada di cabang sebatang pohon besar sambil duduk goyang-goyang kaki dan makan buah apel. Sebenarnya jika bu ceng mau berpikir sedikit jauh dari situ dia harus memaklumi bahwa pemuda asing itu memiliki kepandayan yang bukan sembarangan. Namun amarah sudah membuatnya macu gelap. Dia menghantam ke atas lepaskan satu pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam hebat. Segulung angin laksana hembusan topan melabrak deras ke arah pendekar kita. Bukan saja cabang di mana Wiro duduk hancur berantakan tetapi batang pohon juga ikut patah dan pohon itu tumbang dengan suara mengemuruh disertai tekik orang banyak. Wiro sama sekali tidak kelihatan. Sepasang matunan King Kui Ong bergerak liar mencari-cari. Hai terdengar suara remanggil. Bu ceng berpaling. Setan betul. Pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di belakangnya memegang keranjang apel sambil cengar-cengir. Jika ku berikan apel satu keranjang ini padamu, maukah kau tidak mengganggu ku lagi? Tanya Wiro tentu saja mempermainkan. Anjing geladak hinagina. Kau rupanya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Apakah kau pernah mendengar nama Nanking Nguo Kui? Lima iblis dari Nanking? Akulah pemimpinnya. Aku Nanking Kui Ong mendengar kata-kata itu semua orang menjadi gempar dan banyak di antara mereka yang buru-buru tinggalkan tempat itu. Yang masih berani mengintip-intip dari tempat jauh. Siapa yang tidak pernah mendengar nama lima iblis dari Nanking? Dan kini justru kepalanya, biang iblisnya yang muncul. Bu ceng sadar kalau dalam marahnya telah ketelepasan mulut mengatakan siapa dirinya. Kalau saja ada alat kerajaan di tempat itu pasti tidak akan menghadapi urusan yang tidak sedap. Wiro Sableng sendiri tak kalah kagetnya ketika mengetahui bahwa manusia berjubah hitam busuk yang sejak tadi dipermainkannya itu adalah pemimpin dari Nanking Ngo Kui. Hektometer, jadi inilah manusia biang racun yang jadi musuh saudara angkat Kuki Hokbun katanya dalam hati. Dan sekaligus yang selama ini diburunya pula. Sesaat Wiro tertegak diam sambil garuk-garuk kepala. Kemudian dia berkata, Ah, mataku sangat buta. Tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Jika kau memang Nanking Kui Ong, biarlah aku memberikan penghormatan dengan menyerahkan apel-apel ini padamu setelah berkata begitu Wiro goyangkan keranjang apel yang dipegangnya. Dan 14 buah apel yang masih ada dalam keranjang itu laksana motor melesat ke arah 14 bagian tubuh Nanking Kui Ong. Menyaksikan ini orang banyak yang mengintip dari tempat kelindungan merasa kagum. Pemuda ini rupanya memang berilmu tinggi. Tapi menghadapi Nanking Kui Ong sama saja mencari mati. Begitu mereka berpikir. Muceng sendiri tak kurang kagetnya. Melemparkan buah apel dalam keranjang tanpa menyentuh langsung buah-buah itu sudah merupakan kepandayan tersendiri, apalagi kalau buah-buah tersebut dijadikan senjata yang ampul hanya tokoh silat berkepandayan tinggi yang sanggup melakukan hal seperti itu. Menilik kepada tampangnya yang tolol dan sikapnya yang seperti orang miring otak Nanking Kui Ong sulit untuk mempercayai bahwa pemuda berambut gondrong itu telah melakukan kehebatan tersebut. Namun justru itulah kenyataan yang terjadi dan jika dia tidak bertindak cepat miscaya bakal cedera. Nanking Kui Ong membentak garang. Sekali kebutkan ujung lengan jubah hitamnya sebelah kanan, enam buah apel mental berhamburan. Enam lainnya dihajar dengan kebutan lengan jubah kiri dan dua sisanya dikelit dengan gerakan cepat. Oho tanda seru-seru yang melihat buceng membuat gerakan menghantam dan mengelak itu. Rupanya selain jadi iblis nyatanya kau juga pandai menari. Ha, ha, ha sialan benar. Kalau tidak segera ku bunuh bangsat ini bisa membuat darah munkrat dari benakku kata buceng dalam hati. Sementara itu dihadapannya Wiro kembali membuka mulut. Hai, setahuku kalian berjumlah lima orang. Mana empat iblis jejadian lainnya makan dulu gebukanku ini baru nanti ku jawab pujar buceng lalu melompat ke depan sambil dorongkan kedua tangannya yang dikepal ke arah dada Wiro Sableng. Inilah serangan tangan kosong yang mengandalkan tenaga dalam tinggi bernama Soan Hong Hiapin atau angin berpusing mengejar awan. Belum lagi dua kepalan itu mengenai sasarannya, angin pukulannya saja sudah membuat pakaian Wiro berkibar-kibar dan dadanya seperti ditekan. Melihat kehebatan serangan lawan, Wiro Sableng tak mau berlaku ayah walau tampangnya masih tetap cengar-cengir. Cepat dia melompat ke samping dan dari arah ini bermaksud lancarkan satu sodokan lutut ke pinggul lawan. Namun serangan angin berpusing mengejar awan mempunyai cahaya yang tidak terduga. Karena begitu dihilangkan tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa membalik. Dan kini bukan saja dua tinju yang bergerak menyerang tetapi satu kaki ikut pula berkelebat ke bawah perut Wiro Sableng. Wiro Sableng keluarkan siula nyaring. Tubuhnya mengapung sampai dua tombak dan dari atas laksana alang menyambar anak ayam dia menukik. Lima jari tangannya menyambar ke arah kepala Nan King Kui Ong yang berambut panjang rawut-awutan. Nan King Kui Ong geram sekali. Belum pernah serangannya yang begitu hebat dapat diruntuhkan lawan malah kini mendapat serangan balasan. Buceng rendahkan kuda-kuda kedua kakinya. Tubuhnya kini merunduk dan serentak dengan itu tangan kirinya memukul ke atas. Sesaat kemudian kedua orang itu sama-sama mengeluarkan seruan. Meskipun sudah merunduk namun jari-jari tangan Wiro masih sempat menjambak putus segenggam rambut di kepala Buceng hingga kulit kepalanya mengeluarkan darah. Sakitnya tentu saja bukan kepalang. Sebaliknya Wiro pun kena dihantam oleh pukulan Hoan Tian Chiang, pukulan membalik langit yang dilepaskan lawan. Tubuhnya tergetar dan dadanya berdenyut sakit. Cepat-cepat dia jungkir balik dan begitu berdiri di atas kedua kakinya dia segera salurkan tenaga dalam kebagian tubuh yang kena dihantam. Buceng merasakan dan melihat jelas pukulan saktinya tadi tepat mengenai dada lawan. Tapi Wiro masih tegak berdiri tanpa cedera bahkan masih bisa cengar-cengir, membuat tokoh terlihai dari lima iblis dari Nanking ini jadi melengap kaget kalau tidak mau dikatakan dingin tengkutnya. Selama ia memiliki ilmu pukulan Hoan Tian Chiang itu, tak ada satupun musuh yang bisa selamat, paling tidak muntah darah atau terluka di dalam. Sebenarnya ingin sekali buceng mengetahui siapa adanya pemuda acing berambut gondrong bertampang tolol ini. Namun untuk bertanya dia merasa jatuh harga diri dan akan menunjukkan kekecutan be'iaka. Dalam hatinya damem batin, keparat ini memiliki kepandayan tinggi. Berbahaya. Kalau tidak segera ku habisi bisa berabe buntut-buntutnya, maka tanpa menunggu lebih lama Nanking Kui Ong langsung menyerang. Dia kerahkan seluruh kepandayanya, gunakan ginkeng dan iwekangnya yang tinggi dalam setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkan. Tubuhnya lenyap. Yang kelihatan hanya bayangan jubah hitamnya berkelebat kian kemari. Demikian hebatnya serbuan Nanking Kui Ong hingga Wiro merasa seolah-olah ada setengah lusin musuh yang menggempurnya saat itu. Tubuhnya disambar angin serangan dari berbagai penjuru dan sesaat kemudian satu pukulan menyerempet bahunya hingga pendekar ini melintir. Nanking Kui Ong yang melihat lawan kehilangan keseimbangan kirim tendangan ganas dari samping kiri ke arah perut. Namun saat itu Wiro sudah dapat menguasai diri. Murid sento gendeng ini membentak nyaring. Saat itu pula tubuhnya lenyap dari pemandangan dan yang ada kini hanya bayangan putih menyambar kian kemari. Kini Nanking Kui Ong yang ganti kebingungan. Sekilas dilihatnya sosok tubuh Wiro seperti ada di sebelah kanan. Diserangnya ke jurusan itu namun tahu-tahu dia sendiri mendapat serbuan dari sebelah kiri. Setelah menggempur 15 jurus tanpa hasil Nanking Kui Ong mulai gelisah. Jubah hitamnya telah basah oleh keringat dan ini membuat pakaian itu menebar bau yang semakin menjadi-jadi. Seumur hidupnya dia tak pernah kucurkan begitu banyak keringat untuk perkelahian yang masih di bawah 20 jurus. Tiba-tiba, buk Nanking Kui Ong mengeluh dan pegangi dadanya yang kena disodok sikut lawan. Belum lagi hilang rasa sakitnya dia harus pula menerima jambakan pada rambutnya. Demikian hebatnya hingga pada bekas rambut yang tercabut itu kelihatan kepalanya seperti bota dan mengucurkan darah. Nanking Kui Ong meraung kesakitan. Setan alas. Aku bersumpah untuk membunuhmu saat ini juga teriak buceng dalam sakit dan marahnya. Dan wuut. Satu sinar biru berkiblat menyambar ke arah Wiro Sableng. Melihat angkernya sinar dan derasnya angin yang menyambar Wiro tak berani bertindak gegabah. Dia melompat mundur. Memandang ke depan dilihatnya lawan memegang sebuah tasbih yang memancarkan sinar biru. Senjata ini adalah senjata mustika hasil rampasan pada masa perang dulu. Wiro yang bisa menduga hal ini berseru mengejek. Seorang iblis bersenjata tasbih, sungguh lucu dan tak pantas. Kau curi dari mana tasbih itu rahang buceng menggembung. Bagaimana keparat asing ini tahu kalau tasbih ini adalah senjata curian, katanya dalam hati. Tanpa banyak bicara melayani kata-kata Wiro tadi dia langsung saja menyerbu dengan menyebatkan tasbih. Sinar biru yang keluar dari senjata sakti ini menderu menelikung aneh disertai hawa dingin mengcidikan. Wiro cepat berkelit menghindarkan serangan lawan. Namun tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa senjata itu membalik dan kembali menabur sinar biru. Demikian terjadi berulang kali. Kalau saja Wiro tidak memiliki kegesitan yang ditunjang oleh ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Ini secaya sudah beberapa kali diakna dihantam tasbih mustika, paling tidak terserempet sinarnya yang mengandung hawa dingin. Serangan Nanking Kui Ong datang bertubi-tubi. Sinar biru dan hawa dingin menggebu-gebu. Menelikung dan mengurung dari berbagai arah, mempersempit ruang gerak pendekar 212 Wiro Sableng. Lambat laun hawa dingin itu dirasakannya mulai membuat matanya perih dan menekan denyuk jantungnya. Gila! Lama-lama aku bisa remuk dibuatnya kata Wiro. Lalu dia membentak nyaring. Sikap dan gerakannya seperti hendak mengeluarkan satu serangan balasan yang hebat detik itu juga. Hal ini membuat Nanking Kui Ong cepat berlaku waspada. Namun justru saat itu Wiro sama sekali tidak melancarkan serangan hebat atau melepas pukulan sakti. Melainkan seperti seorang gila atau tepatnya seperti seekor menyeterbakar buntut dia melompat-lompat petatang-petateng. Sesekali dia menggelitiki tubuhnya sendiri seperti lutung lalu tertawa gelak sambil garuk-garuk kepala. Keparat ini benar-benar miring otaknya Kertanan King Kui Ong. Dia salurkan tenaga dalamnya lebih besar hingga tasdih di tangannya memancar lebih terang dan menderu-deru sewaktu dia kembali mulai menggempur. Akan tetapi bagaimanapun dasyatnya serangan manusia iblis ini tak satupun berhasil mengenai Wiro Sableng padahal lawan kelihatan begitu jelas untuk diserang bahkan ditamatkan riwayatnya. Ilmu silat yang dikeluarkannya Wiro Sableng saat itu adalah ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari gurunya yang kedua yakni tua gila. Ilmu silat ini memang aneh dan mempunyai kemampuan luar biasa. Seumur hidupnya manusia berjuluk Nanking Kui Ong baru kali itu menyaksikan ilmu silat macam begitu. Mau tak mau dia jadi bingung. Lebih-lebih ketika Wiro salurkan hawa sakti pada kedua tangannya hingga setiap serangan tasdih dapat dibendung. Nanking Kui Ong hampir hilang kesabarannya ketika dalam satu jurus dia melihat kedudukan lawan dianggapnya lemah. Maka dia tidak membuang kesempatan dan langsung menerjang. Tasdih di tangan kanannya menabur sinar terang menyilaukan, membabat dari samping kiri. Tampaknya hendak menghantam kejurusan dada Wiro Sableng yang terbuka. Namun sebelum sampai, tiba-tiba senjata itu melesat menghantam kejurusan kepala. Orang banyak yang menyaksikan kejadian itu menahan nafas. Wiro terlihat seperti tidak berdaya untuk mengelak. Sekali ini akan hancurlah kepala pemuda asing ini, pikir mereka. Sesaat lagi tasdih itu akan mengenai sasarannya, pendekar 212 angkat tangan kanannya ke muka. Telapak tangan menghadap ke depan dan jari-jarinya menekuk membentuk cakar. Sambil kerahkan tenaga dalamnya murid sento gendeng ini sudah siap untuk menangkis tasdih dan sekaligus merenggut merampasnya. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi mendadak terdengar suara meneru. Tujuh warna sinar pelangi berkiblat, menyeruak di antara kepala Wiro dan ujung tasdih. Sedetik kemudian tasdih itu putus hancur bertaburan dengan mengeluarkan suara bergemerincing. Nan King Kui Ong berseru kaget dan melompat mundur. Dia masih kurang cepat. Ujung sinar pelangi mengejarnya dan red. Pakainya di bagian dada robek besar. Pucatlah wajah manusia iblis ini. Di saat itu pula terdengar suara bentakan garang, manusia iblis bernama Buceng. Hari ini ku tagih hutang darah dan nyawa. Serahkan kepalamu Buceng yang kenali suara menggeledek itu berpaling ke kiri. Wajahnya berubah putih. Dadanya berdebar dan lututnya bergetar goyah. Memandang ke kiri dilihatnya Kihok Bun pendekar pedang pelangi tegak dengan muka membersipkan hawa pembunuhan. Di tangan kanannya berkilauan pedang pelangi. Selaka, bagaimana dia bisa muncul di sini? Keluh Buceng. Tuaku, ku kira siapa? Terima kasih kau telah menyelamatkan bukaku yang buruk ini dari hantaman tasbih curian itu kata Wiro merendah ketika dia melihat kehadiran Kihok Bun di tempat itu. Melengak Buceng mendengar Wiro memanggil tuaku terhadap Kihok Bun. Ah, tambah selaka jadinya. Rupanya kedua orang ini sudah saling kenal Buceng jadi bingung dan takut sekali. Menghadapi Wiro Sableng saja dia sudah tak mampu, apalagi kini datang pula Kihok Bun untuk membalaskan dendam. Nanking Kui Ong melangkah mundur sewaktu Kihok Bun mendekatinya. Matanya liar ke kiri dan ke kanan. Kihok Bun tahu apa yang ada dalam benak manusia iblis ini. Larilah jika kau memang mampu ujar Kihok Bun. Sadar kalau dia tak mungkin melarikan diri Buceng yang banyak akal dan licik ini tiba-tiba jatuhkan diri dan bersujud. Kihok Bun Ciyang Kun katanya tanpa mengangkat keningnya dari tanah. Mengingat hubungan baik kita di masa perang dahulu, sudilah Ciyang Kun mengampunkan selembar nyawaku. Aku sekarang benar-benar insyaf dan bertobat. Aku berjanji akan kembali ke jalan benar, manusia iblis. Kau lupa apa yang telah kau lakukan terhadap anak dan istriku? Sekarang kau mengemis minta ampun Buceng alias Nanking Kui Ong angkat kepalanya. Sambil berlutut kini dia berkata Ciyang Kun, Aku betul-betul merasa berdosa atas semua perbuatanku di masa lampau. Apapun yang bakal kau lakukan atas diriku akanku terima asal kau mau mengampunkan nyawaku, enak betul ucapan mula kata Kihok Bun. Saat itu dia tak dapat lagi menahan hati. Kaki kanannya menderu menendang dada Buceng. Pimpinan manusia-manusia iblis itu terlempar. Sambil mengerang dia bangkit berlutut seperti tadi dan kembali merengek minta diampuni. Kihok Bun menyeringai. Pedang pelangi diangkatnya tinggi-tinggi. Sebelum memenggalah remusuh besarnya ini dia berniat menebas bagian-bagian tubuh Buceng terlebih dahulu. Namun sebelum pedang itu meluncur turun tiba-tiba didengarnya Wiro Sableng berseru tuaku terlalu bodoh untuk cepat-cepat membunuhnya pendekar pedang pelangi Kihok Bun berpaling. Dilihatnya Wiro kedipkan matu dan berkata waktu manusia iblis ini melakukan perbuatan diadab itu dia tidak sendirian. Ada empat orang kawannya. Ku dengar kau telah berhasil membunuh dua di antara mereka. Berarti masih ada dua iblis lainnya. Di mana dua iblis itu berada pasti dia tahu. Kita tak berakal susah-susah mencari mereka. Sepasang matu Buceng kelihatan membesar dan bersinar. Sambil mengangkat tangannya dia berkata, Tiang Kun, jika ku beritahukan di mana mereka berada apakah kau mau mengampuniku? Aku tak peduli apa yang kau akan lakukan terhadap si golok ipis Gui Kun dan Tui Hun Huimo. Lekas katakan di mana mereka bentak Kihok Bun yang merasa bahwa ucapan Wiro ada benarnya. Kalau Buceng dibunuhnya saat itu memang berarti dia berhasil melampiaskan dendam kesumatnya. Akan tetapi tidak akan butuh waktu untuk mencari dua manusia iblis lainnya. Tak ada salahnya menunda kematian Nanking Kui Ong dan pergunakan manusia ini sebagai alat untuk mencari dua kamberatnya. Hai, Lekas katakan di mana mereka sentak Kihok Bun kembali. Tapi kau akan mengampuniku bukan tanda tanya yang menjawab adalah Wiro. Soalnya wamu bisa diatur kemudian sobat. Sekarang lebih baik terangkan di mana dua anak buahmu itu berada, Buceng tak segera menjawab. Dia seperti memikirkan sesuatu. Kihok Bun tempelkan ujung pedang ke tenggorokannya. Kontan Buceng membuka mulut, baiklah, aku akan katakan. Mereka, mereka berada di sebuah rumah pelacuran. Di Ankeng ini juga. Aku akan tunjukkan pada kalian, Buceng lalu berdiri. Diiringi Kihok Bun dan Wiro Sableng serta orang banyak yang ingin menyaksikan kejadian itu lebih lanjut, dia menuju ke pinggiran kota. Sengbun Lip dan Lusian Chin kelihatan di antara rombongan orang yang mengikuti. Awas kalau kau menipu kami Buceng, kata Kihok Bun memperingatkan. Tiangkun, kau percayalah padaku. Bahkan jika kau betul nanti mengampuni jiwaku, kelak tiga peti emas rampokan dulu bisa kita bagi dua. Kau masih ingat pada peti-peti emas itu Chiangkun Kihok Bun muak mendengar kata-kata Buceng itu. Dia membentak, sudah, jangan banyak mulut. Jalan terus Wiro Sableng yang mendengar ucapan Buceng itu hanya tertawa menyengir. Siapa yang mau percaya pada kata-kata manusia iblis seperti Buceng? Rumah mesum di mana saat itu iblis pengejar maut Tuihun Huimo dan golok iblis Kui Kun berada dan tengah bersenang-senang terletak agak di pinggiran kota Ankeng. Melihat munculnya seorang berjubah hitam bertampang seram diiringi seorang lelaki separuh baya berwajah penuh berowok serta seorang pemuda asing berambut gondrong, ditambah pula dengan serombongan orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang, tentu saja pemilik gedung pelacuran, Germo serta tukang pukulnya kaget bercampur heran. Ada apakah tanya sang Germo seorang bertubuh gemuk bermuka merah? Kihok Bun bepaling pada Buceng dan menganggukan kepalanya. Buceng lantas berkata, dua orang kawanku ada di dalam sana. Panggil mereka. Katakan Pangcu mereka memanggil maksud Loya dua orang berjubah hitam dan berwokan seperti Loya betul Germo itu menatap Buceng sesaat. Hatinya bergetar melihat keangkeran manusia iblis ini. Lalu berpaling pada Kihok Bun dan Wiro Sableng. Loya, mereka sedang istirahat dan menghibur diri. Mana mungkin aku berani mengganggu mereka si Germo akhirnya berkata. Nanking Kui Ong menunjukkan tampang berang dan membentak, apa perlu kami yang langsung masuk Wiro Garuk Garuk ke payah sedang Kihok Bun pegang gagang pedangnya. Melihat gelagat yang kurang baik ini tukang pukul rumah pelacuran hendak melangkah maju namun cepat ditahan oleh sang Germo. Dia sudah berpengalaman dan maklum kalau tiga orang yang ada di depannya itu bukan manusia-manusia biasa. Pasti orang-orang dari Rimbah Hijau, Perselatan. Dan dia tak mau mencari urusan dengan orang-orang tersebut. Baik Loya, aku akan beritahu mereka, kata si Germo lalu cepat-cepat masuk ke dalam. Saat itu Tui Hun Huimo dan Kui Kun Kui itu sedang duduk di atas sebuah kursi besar ditemani dua pelacur sambil meneguk anggur. Si golok iblis Kui Kun memangku seorang pelacur berkulit putih bertubuh hangsing. Hampir tiada henti dia mencumi pelacur ini. Kalau saja bukan lantaran uang tentu saja si pelacur merasa jijik terhadap manusia ini. Sementara itu iblis pengejar maut Tui Hun asik mendekapi pelacur pilihannya, seorang perempuan berbadan gemuk dan berambut panjang. Tangannya merayap kian kemari. Kedua apak buah Nanking Kui Ong ini saat itu sudah siap-siap untuk masuk ke kamar masing-masing ketika Germo berbadan gemuk mendatangi. Loya berdua harap maafkan. Ada orang mencari Loya. Merasa terganggu tentu saja kedua orang itu marah sekali. Iblis pengejar maut Tui Hun membentak sambil bantingkan gelas anggur ke lantai hingga pecah berketing-keting. Aku sudah bilang berapa kali. Jangan ganggu kalau kami sedang bersenang-senang tanda seru. Tapi yang mencari adalah, sekalipun setan aku tak peduli kini si golok iblis Kui Kun yang buka mulut keras. Sesaat Germo itu jadi bingung. Dia tidak mau kehilangan dua orang tamunya ini yang walaupun kasar liar serta bertampang bengis tapi nyatanya punya banyak uang. Namun dia juga tidak mau cari urusan dengan tiga manusia di luar sana. Maka dia memberanikan diri membuka mulut memberi tahu. Yang mencari adalah Pang Chuloya berdua, dua manusia iblis itu sesaat saling pandang. Dengan segan dan sambil menggerutu keduanya bangkit dari kursi setelah terlebih dulu meminta pelacur pilihan masing-masing untuk menunggu. Begitu sampai di luar keduanya kontan melengak kaget setengah mati. Mereka memang melihat pemimpin mereka tegak di halaman rumah, tetapi di samping Seng Pang Chuloy juga berdiri Kihok Bun alias pendekar pedang pelangi, yang kemunculannya pasti sudah dapat diterkaya itu untuk membalaskan dendam kesumat. Selain itu mereka melihat pula seorang pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol yang mereka tidak kenal. Lalu orang banyak yang sudah berkumpul di tempat itu. Keduanya heran mengapa ketua mereka tegak-agak gelisah dan kelihatannya di alah yang telah membawa Kihok Bun serta pemuda asing itu ke tempat tersebut. Sepasang mati iblis pengejar Maut Tuihun memperhatikan robek besar di rada pakaian pemimpinnya. Pasti sesuatu telah terjadi pikirnya. Lalu dia memberi kisikan pada kamrat di sebelahnya. Ada yang tidak beres. Kita kabur saja. Naga-naganya kita bisa celaka si golok iblis Kuihun mengangguk perlahan-lahan. Namun saat itu mereka dikagetkan oleh seruan pangcu mereka, Ciyangkun, tunggu apa lagi? Bunuh saja kedua manusia tak berguna ini pangcu seru Kuihun Kuihun. Jadi kau bersekutu dengan Kihok Bun? Habis berkata begitu dia berpaling pada Tuihun Huimo dan berkata tunggu apa lagi? Mari kabur kedua orang itu secepat kilat putar tubuh hendak masuk ke dalam rumah dan seterusnya melarikan diri lewat pintu belakang. Namun keduanya serta merta hentikan langkah ketika tahu-tahu di hadapan mereka sudah menghadang pemuda asing berambut gondrong itu sambil tolak pinggang dan cengar-cengir. Tidak mengenali siapa adanya orang si golok iblis Kuihun langsung membentak. Bangsa terendah. Kau siapa berani menghalangi kami? Ketingin mampus Wiro pencongkan hidungnya. Mau kabur? Tempat kabur manusia-manusia iblis macam kalian adalah neraka Tuihun Huimo marah sekali. Lima kuku jarinya yang hitam panjang dan mengandung racun jahat berkelebat ganas meremas ke arah muka Wiro Sableng. Sebagai orang kedua dari Nanking Menggokui, Tuihun Huimo tentu saja memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Jurus yang barusan dikeluarkannya untuk menyerang Wiro adalah hak hao watsim atau macan hitam mengorek hati. Sekali kepala lawan kena remas pastilah akan hancur, metel, terkorek keluar, hidung dan mulut copot. Belum lagi racun mematikan yang terkandung dalam kuku-kuku hitam itu. Tetapi hebatnya Wiro Sableng melayani serangan musuh itu dengan mengejek seperti orang mempermainkan. Buset! Kau ini perempuan atau banci? Pelihara kuku begini panjang? Bagusnya kupotes saja Wiro miringkan mukanya yang hendak diremas. Tangan kanannya bergerak dan peletek, peletek, peletek. Tiga kuku jari Tuihun Huimo patah berpeletekan. Manusia iblis ini meraung kesakitan. Jari-jari tangannya mengucurkan darah. Melihat apa yang terjadi dengan kawannya, si golok iblis Kuihun tak tinggal diam. Sekali bergerak empat golok terbang dilemparkannya ke arah Wiro Sableng. Pemuda kita keluarkan siulan tinggi. Tubuhnya berkelebar. Dua golok berhasil dikelip dan menancak pada kusen pintu. Dua golok lainnya dengan sikap acuh-ta'acuh ditangkapnya lalu trak-trak. Kedua senjata ini dipatahkannya. Tentu saja si golok iblis Kuihun jadi terkesiap setengah mati. Selama hidup baru sekali ini dia menemui lawan yang kepandainya begitu tinggi. Sedang Tuihun Huimo menjadi goyah lututnya dan meleleh nyalinya. Nanking Kuiung alias Buceng yang sebelumnya sudah menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan Wiro saat itu terkesima demikian rupa karena nyatanya pemuda asing berambut gondrong itu benar-benar luar biasa. Dia yakin kalau Kihok Bun sendiri pun masih ketinggalan jauh. Bahkan gurunya sendiri menurut Buceng paling tidak masih dua tingkat di bawah pemuda itu. Kihok Bun sendiri diam-diam tak habis mengagumi kelihayaan Wiro. Sulit dipercayanya ada manusia sehebat ini. Selagi Kihok Bun maupun Nanking Kuiung tertegun begitu rupa Wiro sudah mencekal rambut panjang dua manusia iblis itu lalu mendorongnya dengan keras hingga Tuihun Huimo dan Guikun Kuihu jatuh tergelimpang di tanah tepat di hadapan Kihok Bun. Keduanya cepat bangun dan bersurut mundur melihat Kihok Bun cabut pedang mustikanya. Pangcu berseru golok iblis Kuiung memanggil ketuanya. Aku tak percaya kau bersekutu dengan musuh besar kita ini. Tapi kenapakah suruh bunuh kami? Bantu kami menghadapi mereka Buceng tertawa mendengar kata-kata anak buahnya itu dan berkata, Sobatku Kuiung harap maafkan. Saat ini aku bukan Pangcumu lagi. Antara kita tak ada hubungan apa-apa lagi. Tak ada satu orang pun yang sanggup menyelamatkan nyawa kalian dari kematian di tangan Kihok Bun Chiang Kun. Namun Chiang Kun masih berbaik hati memberi kesempatan pada kalian untuk membelah diri pengkhianat busuk maki si golok iblis Kui Kun. Tuihun Huimo yang sudah melihat tidak ada jalan lain tiba-tiba berteriak, Kihok Bun. Apakah untuk menghadapi kami berdua yang mengandalkan tangan kosong kau begitu pengecut hendak pergunakan pedang pelangi Tuihun Huimo sebetulnya coba mengukur tingkat kepandayan Kihok Bun. Dalam tangan kosong jika dikeroyok dua dia merasa pasti akan dapat mengalahkan Kihok Bun. Tetapi jika lawan memegang pedang pelangi, sulit untuk menyelamatkan diri. Namun di lain pihak Kihok Bun yang berjiwa kesatria sejati begitu mendengar kata-kata salah seorang lawannya segera sarungkan pedang pelangi. Lalu tanpa tunggu lebih lama dia menerjang ke hadapan kedua musuh besarnya itu. Maka terjadilah perkelahian dua lawan satu yang hebat. Tuihun Huimo meskipun tangannya sebelah kanan terluka namun kehebatannya boleh dibilang hampir tidak berkurang. Serangan-serangannya berupa cakaran dan pukulan serta kendangan datang bertubi-tubi. Demikian pula Kui Kun Huitsu yang bertubuh tinggi kurus itu. Serangannya mengebu-gebu. Walaupun dia cuma jago kelima di antara lima manusia iblis dari Nanking namun tingkat kepandainya tidak boleh dipandang remeh. Apalagi kedua orang itu sadar kedudukan mereka dalam keadaan terjepit hingga keduanya mengadu nyawa karena lari pun sudah tidak mungkin. Sepuluh jurus berlalu. Walaupun belum kelihatan Kihok Bun terdesak namun dia dibikin repot juga dan hanya sekali-kali mampu balas menyerang. Jika saja Pangcu mereka membantu pasti Kihok Bun dapat dibereskan. Memikir ke situ Kui Kun Huitsu berteriak, Pangcu, lekas dan Tukami namun Nanking Kui Ong cuma tersenyum. Saat itu sebenarnya dia berada dalam keadaan tertotok. Pada saat sampai di depan rumah pelacuran Kihok Bun telah menotok manusia iblis ini hingga dia hanya mampu buka mulut tapi tak dapat bergerak. Kalaupun dia tidak dalam keadaan tertotok tak juga dia akan membantu kedua anak buahnya itu. Tentu saja dia merasa senang melihat kematian mereka daripada dirinya sendiri jadi korban. Memang begitulah sifat manusia iblis seperti Buceng. Tak peduli anak buah celaka asal diri sendiri selamat. Memasuki jurus ke-20 karena menyerang terus-menerus tanpa hasil, tenaga dua manusia iblis itu mulai mengendor. Kini Kihok Bun ambil kesempatan. Di jurus ke-21 jotosannya menghantam si golok iblis Kui Kun hingga tubuhnya melintir setengah lingkaran Kui Kun pegangi dadanya yang terasa sakit dan nafasnya sesat. Dia merasa seperti mau muntah. Ketika dama ludah, ludahnya bercampur darah. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti hendak roboh ke tanah. Dia berputar-putar, tapi begitu berada tepat di belakang Kihok Bun yang tengah menghadapi Tui Hun Huimo secepat kilat dia cabut empat buah golok dan melemparkannya ke arah lawan yang membelakang. Tuako Awas Serangan Curang Seruliro memberitahu. Dia tak mungkin menolong karena saat itu berada tepat di belakang Kihok Bun. Kalau dia menghantam runtuh empat pisau itu dengan pukulan tangan kosong ada kemungkinan satu dari senjata tersebut akan mengenai Kihok Bun. Bekas perwira tinggi kaisar itu sendiri sudah mendengar suara bersiuran dari arah belakang. Ditambah dengan teriakan peringatan Wiro dia sadar kalau telah diserang secara curang. Secepat kilat Kihok Bun jatuhkan diri seraya tangkap sepasang kaki Tui Hun Huimo. Meskipun kaget melihat gerakan lawan menjatuhkan diri dan menangkap kakinya namun Tui Hun Huimo melihat adanya kesempatan baik untuk mencengkeram kepala dan pundak Kihok Bun. Namun sebelum maksudnya ini kesampaian dua dari empat golok terbang yang dilemparkan Kui Kun Kui itu menancap tepat di dadanya. Manusia iblis ini menjeril keras. Matanya melotot. Dia tergelimpang di tanah. Golok iblis Kui Kun bukan kepala kagetnya ketika menyaksikan bagaimana serangan mautnya tadi justru membunuh kawan sendiri. Sesaat dia tertegun terkesiap. Justru ini adalah satu kesalahan besar karena saat itu pula laksana seekor singa lapar Kihok Bun melompatinya. Sepuluh jari tangannya langsung menyambar batang leher Gui Kun. Gui Kun memberontak, berusaha melepaskan diri. Tapi cekikan itu laksana jepitan baja. Nafasnya menyengal. Lidahnya terjulur keluar. Mulutnya membusah ludah campur darah. Matanya membeliat. Bagian hitamnya makin menghilang. Sesaat kemudian terdengar suara berderak tandar muknya tulang leher Gui Kun. Nyawanya lepas. Tubuhnya terkulai. Tiba-tiba seperti orang kemasukan setan Kihok Bun berteriak sambil mencabut pedang pelangi. Semua orang yang ada di situ menyaksikan bagaimana tujuh sinar pelangi berkiblat kian kemari membuntal tubuh Gui Kun. Lalu sinar itu berpindah ke arah tubuh Tui Hun Huimo. Kemudian kelihatanlah hal yang mendirikan bulu tengkok karena terlalu mengerikan. Tubuh Gui Kun dan Tui Hun Huimo kini terkapar di tanah dalam keadaan tidak utuh lagi. Tercincang mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Wiro sendiri berdidik menyaksikan hal itu sedang Nan King Kui Ong melengos ke jurusan lain. Nan King Kui Ong kemudian menyadari bahwa ada seseorang yang mendekatinya dari arah depan. Ketika dia berpaling ke jurusan itu dadanya jadi bergebar. Kihok Bun dilihatnya melangkah mendatangi dengan pedang pelangi terhunus. Senjata mustika ini penuh lumuran darah. Darah Gui Kun dan Tui Hun. Buceng, katakan dimanakah sembunyikan tiga peti emas itu tiba-tiba Kihok Bun ajukan pertanyaan. Ciyang Kun, seperti yang aku bilang, tiga peti emas itu akan kita bagi dua. Kita bisa berangkat ke sana sekarang, baik. Tapi aku ingin kau memberitahu dulu di mana tempat kau sembunyikan. Aku tidak mau tertipu. Tapi, Ciyang Kun, apakah kau tidak percaya pada Kuh Kihok Bun menyeringai? Jangan banyak tanya Buceng. Katakan lekas. Atau ku cincangka seperti kawan-kawan mudetik ini juga tubuh Buceng alias Nanking Kui Ong bergeletar. Letaknya kira-kira 50 li dari sini. Di sebelah selatan ada sebuah runtuhan kelenteng. Di tanah pada pintu sebelah belakang tiga peti emas itu ku pendam, kau berani dusta terhadapku Buceng Hardik Kihok Bun. Aku tidak dusta Ciyang Kun. Kita ke sana saja sekarang jika Ciyang Kun tidak percaya, sahut Buceng. Kihok Bun anggukan kepala dan mengerling ke arah Wiro. Melihat isyarat ini Wiro lalu lepaskan totokan di tubuh Buceng Seraya berkata, Manusia tolong. Apakah kau pernah mendengar kalau bangsa iblis dan setan macamu ini akan ditempatkan? Tian di sorga sekalipun dan menyerahkan 100 peti emas sesaat Buceng terpegun. Apa maksudmu tanya dengan suara besar serak? Maksudku kau tetap harus mampus. Dosa dan kejahatanmu sudah selangit. Malah sudah menerobos langit. Kalau bukan karena kau biang racunnya istri dan anak saudara angkatku itu tak akan menemui kematian. Nah sekarang kau hadapi latwa koku itu wajah Buceng yang garang jadi berubah putih kertas. Pucat pasi. Tapi, tapi, bukankah dia sudah janji memberi ampun dan tiga peti emas itu kami bagi dua jangan bicara ngelantur manusia dua jana hardi Kihok Bun. Siapa sudi memberi ampun padamu? Pengampunan tidak akan menghidupkan kembali anak serta istriku. Soal emas itu kau bisa terima bagianmu di neraka jadi kau sengaja menipuku metu Buceng melotot. Kembali Kihok Bun menyeringai. Terserah kau mau bilang apa. Yang jelas kau akan susul empat anak buahmu. Mereka telah tak sabar menunggumu di neraka. Di dunia kalian sama-sama berbuat kejahatan. Ganjarannya di akhirat juga harus kalian rasakan sama-sama dendam kesumat yang membara membuat Kihok Bun merasa tidak perlu memikirkan segala macam aturan persilatan ataupun jiwa satria terhadap musuh paling besarnya ini. Pedang sakti di tangan kanannya tergenggam berat. Sekali senjata ini menabas maka terpekih kelah Buceng. Tangan kanannya putus. Pedang berkelebat lapi. Tangan kirinya kini yang jadi sasaran. Sekali lagi senjata itu menderu. Dan anggota rahasia Buceng Amlas putus. Terdengar suara seperti sapi dipotong keluar dari tenggorokan pimpinan manusia-manusia iblis itu. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa nyawa lagi. Dan seperti tadi, seperti kemasukan setan Kihok Bun bacokan pedangnya berulang kali ke tubuh Buceng hingga tubuh itu tak karuan rupa lagi, hancur luluh. Sesaat setelah sadar akan dirinya Kihok Bun jatuhkan diri di tanah. Mulutnya bergetar ketika berkata, Istriku Gucun Giyok, anakku San Biyie, hari ini aku Kihok Bun telah membalaskan sakit hati kalian atas lima manusia iblis itu. Kuharap kalian berdua bisa tenteram kini di alam baka. Lalu Kihok Bun menangis sesenggukan. Tuaku, bangunlah kata Wiro sambil memegang bahu saudara angkatnya itu. Perlahan-lahan Kihok Bun berdiri. Di tatapnya muka pemuda itu lalu berkata, Terima kasih. Aku berhauit umbud di bahkan dua hutang nyawa terhadapmu. Kau sudah tahu di mana tiga peti emas itu disembunyikan. Pergilah ke sana dan ambillah Wiro sableng tersenyum dan geleng-gelengkan kepala. Sekarang bukan saatnya bicara segala hutang budi hutang nyawa. Soal emas itu, aku mana ada hak untuk memilikinya. Takbir menentukan emas itu harus menjadi milikmu, Kalau begitu tiga peti emas itu ku kembalikan saja pada kaisar yung lo, Kata Kihok Bun kula. Wiro jadi mendelik. Kenapa jadi begitu tolal tuaku? Kalaupun mau dikembalikan cukup dua saja, Yang satu ambil olehmu. Kau sudah kehilangan segala galanya tuaku. Anak istri, rumah dan ladang. Kau perlu sesuatu untuk modal masa depanmu Kihok San Mernung. Kata-katamu akanku pertimbangkan Wiro. Sekarang aku akan menuju ke sana. Kau ikut tidak tuaku. Aku akan melanjutkan perjalanan. Masih hanya daerah selatan ini yang belum ku datangi. Kalau begitu kita berpisah dan selamat jalan. Selama langit masih biru, hutan masih hijau dan air sungai masih mengalir ke laut, Aku tak akan melupakanmu dan ku harap kita bisa berjumpa kembali. Wiro mengangguk. Ku doakan agar kau bahagia tuaku. Keduanya saling rangkul beberapa ketika. Lalu Kihok Bun tinggalkan tempat itu lebih dulu. Wiro memperhatikan sampai saudara angkatnya itu lenyap di kejauhan. Setelah Kihok Bun tak kelihatan lagi dia putar tubuh siap pula untuk pergi. Namun tiba-tiba satu tangan halus memegang lengannya. Dia berpaling. Ternyata pelacur jelita bernama Lusian Chin itu. Eh, ada apakah nona tanda tanya Tai Hiap, kau telah menolongku. Kalau tak ada kau mungkin aku sudah mati di tangan manusia iblis itu. Aku merasa tidak tenteram sebelum dapat membalas budi besemu itu. Eh, aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa, terus terang aku pun tak punya harta apa-apa. Kecuali, kecuali apa maksudmu Lusian Chin membisikkan satu kata-kata mesra ketelinga Wiro Sableng membuat pemuda ini jadi merah wajahnya tapi juga senyum-senyum. Kau mau Wiro garuk-garuk kepala. Siapa yang tak mau diajak bersenang-senang oleh perempuan secantik Lusian Chin ini? Tapi walau bagaimanapun Lusian Chin adalah pelacur. Dan ini membuat pendekar kita jadi meragu. Namun untuk menyenangkan hati perempuan itu dia berkata, Baiklah, aku akan datang ke tempatmu. Kau berangkat saja lebih dulu. Nanti ku susun Wiro kedipkan matanya. Lusian Chin tersenyum gembira dan setengah berlari tinggalkan tempat itu. Tamat. Terima kasih telah menonton!